Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 1 Sinopsis Pangeran Jaya Nagara harus naik tahta mengantikan ayahnya di saat usianya masih begitu muda. Untungnya Raja Muda itu mendapat dukungan dari para sahabat ayahnya, orang-orang yang dulu pernah berjuang bersama ayahnya Raden Wijaya membangun Majapahit. Mereka adalah para Ksatria Penjaga Majapahit. Gejolak pemberontakan kadang datang melanda Raja Muda ini, namun kembali para sahabat ayahnya, para Ksatria Penjaga Majapahit kembali turun tangan dengan penuh kesetiaan meredam dan memadamkan api pemberontakan itu. Namun perjalanan kesetiaan para Penjaga Majapahit itu tertahan di sebuah jalan simpang, manakala harus berhadapan dengan salah seorang di antara mereka sendiri. Dan Majapahit seperti terbakar oleh perang di antara para Ksatria Penjaganya. Dalam gejolak peperangan itu, lahirlah seorang Ksatria Penjaga Majapahit ke generasi kedua, dialah Gajah Mada Seng Ksatria Penjaga Majapahit itu. Gajah Mada, Seng Ksatria Tunggal Penjaga Majapahit telah melepaskan segala kepentingan pribadinya untuk sebuah kesetiaan, juga cintanya. Diyah Gitarja atau Triwawana Putri dan Gajah Mada telah bersama memadamkan asmara cinta mereka, sebuah cinta asmara terlarang. Namun mereka terus bersama, bersatu dalam sebuah cita-cita mulia, menjaga Majapahit terus hidup sebagaimana cinta mereka yang terus hidup abadi sepanjang masa. Sentong Kiri. Hari itu adalah dua hari setelah Hari Raya Manis Galungan di ujung barat Jawa Dwi Pa. Matahari pagi bersinar begitu cerah, memutihkan udara langit di atas sungai Cisadane ketika dua ekor elang muda melintas jauh ke ujung batas pandang di bawah lengkung langit biru terang. Dua orang pemuda menatap air sungai yang hijau jernih di atas sebuah perahu sampan didayung. Dua orang prajurit muda melawan arah arus air menuju haulu sungai Cisadane. Perjalanan panjang menuju arah jalan pulang, berkata seorang pemuda kepada kawannya di atas perahu sampan itu. Pangeran dapat selalu mencari arah jalan pulang, sementara aku setiap saat selalu mencari ujung perjalananku yang tidak pernah sampai, berkata kawannya masih menatap periak air sungai jernih di ujung kayu dayung seorang prajurit muda. Siapakah dua orang muda di atas perahu sampan itu yang tengah didayungi oleh dua orang prajurit muda itu? Kedua anak muda di atas sampan itu adalah Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada yang baru saja meninggalkan kota Raja Rakata. Sudah hampir dua kali hari raya galungan mereka berada di Istana Rakata. Berat hati Gajah Mada harus meninggalkan Istana Rakata, berpisah dengan kakeknya Raja Pulau Wapi dan ayah kandungnya sendiri, pendeta Dharmayasa. Aku begitu yakin bahwa di dalam dirimu telah bersemayam jiwa seekor Raja Elang Perkasa yang akan menemukan sarangnya di puncak tebing tinggi. Pergilah wahai Elangku, jadilah penguasa samudera menyatukan nusa dan daratan yang terpisah lautan, lengkingmu akan terus bergemas sepanjang masa, berkata Raja Pulau Wapi kepada Gajah Mada ketika melepasnya pergi meninggalkan Istana Rakata. Wahai Puteraku, bawalah bersamamu segenggam tanah Rakata ini, agar kamu selalu ingat bahwa disinilah darah dagingmu berasal, di atas tanah terapung ada dan kadang menghilang. Janganlah bersedih manakala kamu tidak melihat lagi gunung api Rakata berdiri di atas selat Sunda ini, karena tanah Rakata telah kamu bawa, telah kamu simpan bersama hati dan kerinduan kami, berkata pendeta Darmayasa kepada putranya, Gajah Mada. Ketika melepasnya meninggalkan Istana Rakata bersama. Pangeran Jaya Nagara Sementara itu, perahu sampan yang dinaiki oleh Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara terlihat sudah mendekati dermaga Pangkalan Jati. Sebuah dermaga di tepian sungai Cisadane yang biasa digunakan para pedagang memulai pelayaran mereka ke berbagai tempat hingga ke ujung muaranya. Terima kasih telah mengantar kami, berkata Pangeran Jaya Nagara dan Gajah Mada bersamaan sambil melompat ke atas dermaga kayu kepada dua orang prajurit muda yang mengantar mereka menyusuri sungai Cisadane itu. Kami akan merindukan tuan-tuan, berkata salah seorang prajurit muda itu kepada mereka berdua. Terlihat Gajah Mada dan Jaya Nagara melambaikan tangannya kepada dua orang prajurit muda itu di atas sampan perahu mereka yang terus bergerak meluncur mengikuti air sungai Cisadane menuju muara. Metu Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara masih tetap memandang perahu sampan dan kedua prajurit itu sampai tidak terlihat lagi menghilang di ujung sebuah tikungan sungai yang dirimbulni rumpun bambu memenuhi tepian sungai Cisadane. Matahari merangkak perlahan ke arah puncaknya, namun sinarnya terhalang kerimbunan rumpun bambu di atas tanah yang menaik curam, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara berjalan mendaki menjauhi dermaga pangkalan jati itu. Demikianlah, mereka berdua terlihat berjalan menyusuri arah hulu sungai Cisadane lewat jalan darat. Sungai Cisadane yang luas itu terlihat seperti seekor naga besar tengah merayap di bawah dua buah tebing perbukitan. Jalan tanah keras yang tengah dilalui oleh Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara adalah jalan tanah keras di sebuah perbukitan menuju hutan rumpin. Mereka kadang bertemu bersisipan jalan dengan beberapa orang pedagang yang berjalan secara berkelompok. Setelah gerombolan kiguntur geni dan kiguntur bumi yang telah ditumpas habis, jalan perdagangan dari pedalaman menuju arah pesisir barat Jawa Dwi panampaknya telah menjadi jalan yang aman. Namun bukan berarti para perampok sudah tidak ada lagi, mereka adalah orang-orang pemalas yang melihat kesempatan berbekal ilmu kanuragan dan sedikit kekebalan mereka menghimpun kawan menjadi para perampok tambuhan. Namun ada beberapa pedagang yang pandai mencoba berdamai dengan mereka, memberikan sebuah upeti agar barang dagangan mereka aman. Jadilah para perampok ini sebagai raja-raja kecil menguasai beberapa tempat dan daerah di sepanjang jalan perdagangan itu. Teduh dan sepi manakala mereka mulai memasuki daerah hutan rumpin. Suara kecau burung memenuhi suasana udara hutan rumpin ketika kedua anak muda Ksatria Majapahit itu semakin memasuki hutan lebat itu. Suara pertempuran, berkata gajah mada kepada pangeran Jayanagara mana kala mereka mendengar suara denting senjata dan teriakan orang-orang yang tengah bertempur. Ternyata dugaan mereka tidak meleset, kedua anak muda itu telah melihat sebuah pertempuran di hutan rumpin itu. Nampaknya dua kelompok perampok memperebutkan wilayah, berkata pangeran Jayanagara menilai dua kelompok yang tengah bertarung itu, melihat sikap kasar sebagian besar orang-orang yang tengah bertempur itu. Aku ingin memberi sedikit pelajaran kepada mereka, berkata gajah mada kepada pangeran Jayanagara sambil terus melangkah mendekati arah pertempuran itu. Terlihat gajah mada perlahan melepas cambuk pendek yang melingkar di pinggangnya. Gelegar! 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 Tiga kali gajah mada menghentakkan cambuk pendeknya dengan sentakan sendal pancing. Suara itu benar-benar memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Juga semua orang yang tengah bertempur itu. Suara gelegar cambuk pendek gajah mada telah menghentikan pertempuran, orang-orang itu seperti terkejut dan segera melompat mengambil jarak dengan lawan masing-masing. Gajah mada melihat sekitar 20 orang dari dua kelompok yang tengah bertempur itu seketika berhenti bertempur, arah pandang mereka semua tertuju kepada dirinya. Kalian telah berbuat onar di wilayah kekuasaanku, berkata gajah mada dengan wajah dan suara keren. Penuhi bawah! Siapa kamu mengaku-ngaku sebagai penguasa wilayah hutan ini, berkata salah seorang di antara mereka. Ketika kiguntur geni dan kiguntur bumi masih hidup, kalian bersembunyi. Ketika kedua orang itu mati, kalian keluar seperti tikus-tikus pengecut keluar dari lubang persembunyian, berkata gajah mada sambil bertolak pinggang. Mendengar perkataan gajah mada yang menyebut nama kiguntur geni dan kiguntur bumi, semua orang nampaknya membenarkan, dan nama kedua orang itu memang masih membekas di hati mereka, terutama kekejamannya yang tidak mengenal ampun. Namun salah seorang di antara mereka nampaknya punya kebencian tersendiri, merasa muak dengan nama kiguntur geni dan kiguntur bumi terdengar di telinganya. Jangan sebut nama itu lagi di hadapanku, atau mulutmu ku sumpal dengan golok ini, berkata salah seorang di antara mereka maju beberapa langkah mendekati gajah mada dengan sikap mengancam. Benar Ki Badra, kita habisi satu orang ini, baru kita selesaikan kembali urusan kita, berkata seorang dari kelompok lain yang berseberangan dengan kelompok orang yang dipanggil dengan nama Ki Badra itu. Mari mendekatlah, kalian akan tahu bahwa aku lebih kejam daripada kiguntur geni dan kiguntur bumi, berkata gajah mada dengan sikap menantang. Habisi anak muda sombong ini, berteriak Ki Badra sambil menunjuk ke arah gajah mada. Teriakan Ki Badra itu telah menggerakkan 20 orang melangkah langsung mengepung gajah mada dengan golok panjang terangkat ke atas, siap mencincang tubuh gajah mada. Namun gajah mada telah bergerak lebih dulu mendahului gerakan mereka. Gerakan gajah mada begitu cepat, mati orang biasa tidak dapat mengikutinya. Hanya dengan sekerdipan mati saja, semua orang yang hendak mencincang gajah mada beramai-ramai itu terlihat tercengang merasakan tangan mereka tergetar panas dan dengan terpaksa melepas golok panjang dari genggaman tangan mereka, membiarkannya jatuh ke tanah. Ternyata gajah mada dengan gerakan yang sangat begitu cepat telah melecut satu persatu golok di tangan mereka melambari cambuknya dengan sedikit tenaga sakti sejatinya. Belum habis rasa terkejut mereka, tiba-tiba saja gajah mada telah bergerak dengan sangat cepat sekali mendekati Kibadra. Gerakan itu begitu cepat membuat Kibadra tidak sempat berbuat apapun, hanya tersadar merasakan lehernya tertarik dengan kuat oleh libatan cambuk. Kibadra membuat orang itu terseret dengan tali cambuk yang masih melibat batang leharnya. Seketika Kibadra merasakan nafasnya tersengal. Terlihat tangan kuat gajah mada sudah berada di belakang leher Kibadra yang tidak berani berbuat apapun, takut dengan sekali hentakan nyawanya lepas melayang. Dengar oleh kalian, aku lebih kejam dari Kiguntur Geni dan Kiguntur Bumi. Namun perlu kalian ketahui bahwa kawanku itu bahkan lebih kejam dariku, berkata gajah mada dengan suara lantang. Kaget juga Pangeran Jayanagara bahwa dirinya tiba-tiba saja dilibatkan, Namun Pangeran Jayanagara yang tidak jauh berdiri dari gajah mada sudah dapat mengerti keinginan kawannya itu dengan langsung bersikap garang layaknya seorang perambok berhati bengis dan kejam. Hari ini nyawa muku ampuni, berkata gajah mada sambil mendorong tubuh Kibadra yang masih terjerat oleh cambuknya itu. Maka dorongan itu telah membuat tubuh Kibadra terjerumus ke depan dan berguling di tanah kotor. Semua orang yang mengenal Kibadra sebagai jawaran nomor satu di antara mereka seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan metu kepala mereka sendiri. Kibadra di hadapan anak muda itu seperti sebatang bambu kering yang tidak berdaya. Sebarkan kepada siapapun bahwa mulai hari ini wilayah hutan rumpin ini adalah milik sepasang rambok bercambuk guntur, itulah nama panggilan kami. Dan kami tidak ingin berbagi dengan siapapun, dengan perampok manapun. Pergilah kalian, hari ini kami masih bermurah hati tidak ingin membunuh tikus-tikus seperti kalian, berkata gajah mada dengan wajah begitu angker, layaknya seorang perampok sungguhan yang berhati kejam biasa membunuh nyawa manusia tanpa berkedip sedikitpun. Tanpa menunggu apapun, para perampok yang tengah berebut wilayah kekuasaan itu pun telah bergeser menjauh pergi dari pandangan dan pengelihatan gajah mada. Sepasang rambok bercambuk guntur, sebuah nama yang hebat, berkata pangeran jaya nagara kepada gajah mada manakala sudah tidak terlihat siapapun orang di hutan itu. Sangat kejam dan angker terdengar, terutama oleh tikus-tikus sawah, berkata gajah mada tersenyum. Setidaknya telah membuat para perampok gentar untuk mendatangi wilayah sekitar hutan rumpin ini, berkata pangeran jaya nagara memuji kera gajah mada membuat jera para perampok. Semoga wilayah hutan rumpin ini aman untuk sementara waktu, berkata gajah mada. Terlihat mereka berdua telah berjalan kembali, melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda masuk ke hutan rumpin lebih ke dalam lagi. Demikianlah, gajah mada dan pangeran jaya nagara terus berjalan keluar masuk hutan, mendaki perbukitan dan lembah gunung, melewati banyak padukuhan di beberapa tempat. Orang-orang melihat mereka hanya sebagai dua anak muda pengembara biasa, tidak ada yang mengetahui bahwa salah satu dari anak muda itu adalah seorang putra mahkota Majapahit. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang itu, akhirnya mereka berdua telah mendekati kaki gunung galungkung. Matahari belum terjatuh rebah di barat bumi manakala mereka berdua telah berada di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Prabu Guru Dharma Siksa menyambut mereka berdua dengan perasaan penuh sukacita. Terima kasih telah membawa kembali sarung kujang. Pangeran Muncang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa manakala menerima sarung kujang pangeran muncang dari tangan gajah mada. Dan mereka pun saling bercerita selama perpisahan di antara mereka selama itu. Kepada Prabu Guru Dharma Siksa, mereka menyampaikan rencana mereka berdua untuk kembali ke Majapahit. Beristirahatlah kalian di sini dua tiga hari, kalian baru saja tiba dari sebuah perjalanan yang sangat melelahkan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada gajah mada dan pangeran Jaya Nagara. Demikianlah, mereka berdua mengikuti permintaan Prabu Guru Dharma Siksa untuk beristirahat sekitar dua hari di padepokan yang terduh dan asri itu. Namun dua hari bagi gajah mada adalah sebuah waktu yang sangat panjang, selama di padepokan itu wajahan dini seperti kadang hadir tengah berjalan di atas halaman muka padepokan dengan senyumnya. Terbayang kembali hari-hari dalam kebersamaan mereka saat menuju rawa rontek, juga saat selama mereka berdua di rumah kediaman patih anggara. Cinta dan angan-angan ini adalah sebuah penjara hati, aku harus keluar membebaskan diriku, berkata gajah mada dalam hati mencoba meredam perasannya sendiri. Dan pagi itu langit di atas lereng gunung galunggung begitu pekat berselimut kabut tebal, sebagai sebuah pertanda bahwa hari itu akan menjadi begitu cerah tanpa hujan. Terlihat dua orang cantrik tengah menyiapkan dua ekor kuda di depan halaman padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Kami di tanah pasundan ini akan merindukan kalian berdua, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mengantar gajah mada dan pangeran jaya negara yang telah menuruni anak tangga pendapa padepokan menuju halaman mendekati kuda-kuda mereka yang telah dipersiapkan itu. Langit pagi di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa begitu teduh manakala sekumpulan awan tertiup angin menutupi matahari pagi. Kami akan merindukan kalian semua, berkata gajah mada dan pangeran jaya negara sambil melamaikan tangan mereka berdua kepada para cantrik dan Prabu Guru Dharma Siksa yang mengantar mereka berdua keluar dari regol pintu gerbang padepokan. Prabu Guru Dharma Siksa dan para cantrik masih terus memandang gajah mada dan pangeran jaya negara di atas kudanya hingga tak terlihat lagi menghilang di ujung jalan yang menurun. Mari kita berpacu, berkata pangeran jaya negara ketika di hadapannya terlihat padang ilalang terhampar luas di jalan yang menurun. Aku akan mengejarmu, berkata gajah mada manakala telah melihat pangeran jaya negara telah memacu kudanya mendahuluinya. Terlihat dua ekor kuda telah terpacu berlari membelah padang ilalang di bawah langit pagi yang cerah. Demikianlah, gajah mada dan pangeran jaya negara seperti dua ekor elang muda yang akan kembali menuju. Tanah Merdeka, tanah Majapahit yang telah lama mereka tinggalkan selama ini. Sorot dan sinar metu mereka terlihat begitu jernih dan tajam memandang ke depan sebagai pertanda kematangan jiwa dan kepercayaan diri yang tinggi. Dua orang muda yang telah memiliki tataran kesaktian yang tinggi di jamannya, seusia muda mereka yang mungkin akan masih terus berkembang lagi. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam, akhirnya langkah kedua kuda mereka telah membawa mereka sampai di Bandar Muarajati. Selamat bertemu kembaliki Gedeng Tirta, berkata gajah mada kepada seorang tua yang ditemuinya di sebuah rumah tidak jauh dari Bandar Muarajati. Senang bertemu dengan Angger berdua, berkata orang tua itu yang dipanggil sebagai Ki Gedeng Tirta itu yang masih ingat kepada mereka berdua. Ternyata daya ingat Ki Gedeng Tirta masih sangat tajam, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Ki Gedeng Tirta. Siapa yang lupa dengan cucu buyuk junjunganku sendiri, berkata Ki Gedeng Tirta sambil tersenyum. Kepada Ki Gedeng Tirta, mereka berdua menyampaikan rencana mereka untuk kembali ke Majapahit. Angger berdua sangat beruntung, perhitunganku nanti malam akan berlabuhyun Majapahit yang datang dari Tanah Melayu, berkata Ki Gedeng Tirta kepada mereka berdua. Demikianlah, mereka berdua beristirahat di rumah Ki Gedeng Tirta sambil menunggu kedatangan Wong Majapahit yang datang dari Tanah Melayu. Ternyata perhitungan Ki Gedeng Tirta sebagai seorang syah bandar di Muarajati itu tidak jauh meleset. Malam itu Young Majapahit memang telah datang merapat di bandar Muarajati. Mereka akan membongkar sedikit muatan di sini, besok malam Young Majapahit akan melanjutkan pelayarannya kembali, berkata Ki Gedeng Tirta kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara di rumahnya memberi kabar tentang kedatangan Young Majapahit itu. Ketika pagi harinya, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara bersama Ki Gedeng Tirta datang ke bandar Pelabuhan Muarajati untuk sekedar melihat-lihat keadaan di sana. Bukan main gembira hati mereka manakala mengetahui bahwa Rakyat Arga Lanang, seorang pejabat Majapahit yang mengurusi perdagangan Majapahit ada bersama Young Besar itu. Pangeran sudah menjadi seorang pemuda, berkata Rakyat Arga Lanang kepada Pangeran Jaya Nagara. Dan kamu pasti adalah Mahesa Muksa, Putra Patih Mahesa Amping Sahabatku, berkata kembali Rakyat Arga Lanang dengan penuh gembiranya dapat bertemu kedua anak muda itu di bandar Muarajati. Kepada Ki Gedeng Tirta, Rakyat Arga Lanang bercerita bahwa dirinya lah yang telah membawa Pangeran Jaya Nagara dari tanah Melayu menemui ayahnya Baginda Sanggrama Wijaya yang saat itu tengah berjuang melawan penguasa kediri. Baginda Sanggrama Wijaya telah memintaku untuk mengantar putranya ini mengungsi ke Bali Dwi Payang selanjutnya bersama keluarga Istana Singa Sarik kami mengungsi ke tempat jauh, di tanah wangi-wangi. Bercerita Rakyat Arga Lanang mengenang masa-masa perjuangan mereka dahulu. Sebelum Majapahit berdiri seperti sekarang ini, pastilah kalian orang-orang muda yang punya semangat dan cita-cita yang hebat, berkata Ki Gedeng Tirta kepada Rakyat Arga Lanang. Demikianlah, ketika hari berganti menjelang malam terlihat Yung Majapahit telah menjauhi dermaga Bandar Muarajati melanjutkan pelayarannya. Sepanjang malam, Rakyat Arga Lanang di atas pelayarannya banyak bercerita kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara tentang petualangan dirinya bersama Baginda Sanggrama Wijaya, Mahesa Amping dan Ranggalawe di Tanah Melayu dan beberapa tempat lainnya. Sebuah cerita yang selama ini tidak pernah mereka dengar. Petualangan para Ksatria Majapahit berkata Gajah Mada sangat tertarik dengan cerita itu. Demikianlah, Gajah Mada dan Pangeran ikut berlayar bersama Yung Majapahit menyusuri Jawa Dwi Pasebelah Utara yang singgah di beberapa bandar pelabuhan pada saat itu seperti Bandar Pragota, juga Pantai Rembang dan Tuban. Mengapa Paman tidak menjumpai Adipati Ranggalawe, berkata Pangeran Jaya Negara kepada Rakyat Arga Lanang mana kala Yung Majapahit tengah bergeser menjauhi Pantai Tuban. Paman mu ini pernah menemuinya ketika Yung Majapahit ini merapat di Tuban. Namun sahabatku itu sudah sangat berbeda jauh, menerimaku tidak sebagai seorang sahabat lagi. Paman mu tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Sejak saat itu Paman mu ini tidak lagi ada keinginan datang menjumpainya, berkata Rakyat Arga Lanang bercerita tentang sikap Ranggalawe kepadanya. Tidak terasa, Yung Majapahit telah semakin menjauhi Pantai Tuban meluncur membelah laut malam. Sementara itu hati Gajah Mada sudah seperti terbang di kota Raja Majapahit. Sebuah tempat yang sudah seperti begitu lama ditinggalkan, di mana di sana ada ibu kandungnya yang mungkin juga tengah merindukannya. Sedang apa gerangan saat ini kamu wahai ibu bundaku, berkata Gajah Mada dalam hati sambil memandang wajah bulan yang terpotong terhalang awan hitam di malam itu. Sementara itu tujuh tiang kayu penyangga kain layar kadang berdenyit menahan angin barat yang berhembus kuat dan penuh mendorong Yung terbesar di jamannya saat itu terus meluncur membelah hombak laut malam meninggalkan garis dobi putih yang panjang. Akhirnya, mana kala langit malam perlahan berubah warna kemerahan, Yung Majapahit telah mendekati tanah ujung galuh. Turunkan layar, terdengar suara teriakan lantang dari atas sanjungan. Terlihat beberapa orang pelaut Majapahit menaiki tangga tali tiang layar. Nampaknya mereka sudah begitu terbiasa dan sangat mahir sekali naik dan berjalan di antara tali temali itu. Pamanmu melihat kalian berdua seperti tidak sabar berharap segera sampai merapat di bandar tanah ujung galuh, berkata rakyat Argalanang kepada kedua anak muda itu yang tengah berdiri di lambung Yung Majapahit. Mendengar perkataan rakyat Argalanang, terlihat kedua anak muda itu saling berpandangan sambil tersenyum, merasa telik rakyat Argalanang atas perasaan mereka berdua tidak meleset jauh. Bila melihat kalian berdua, Pamanmu jadi teringat kepada Patih Mahesa Amping dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata rakyat Argalanang. Apa yang Paman lihat dari kami berdua, bertanya Gajah Mada. Persahabatan kalian, seperti persahabatan mereka berdua, berkata rakyat Argalanang menjawab pertanyaan Gajah Mada kepadanya. Pagi itu, Yung Majapahit telah merapat di tanah ujung galuh. Kita berpisah di sini, berkata Gajah Mada di depan sebuah barak prajurit. Salam untuk ibumu, berkata Pangeran Jayanagara sambil terus melangkah menuju istana yang sudah tidak begitu jauh lagi. Terlihat Gajah Mada telah memasuki barak prajurit itu, sebuah barak pasukan khusus para prajurit wanita di mana Nyinari Ratih dipercaya sebagai pimpinan tertinggi pasukan khusus itu. Putraku, berkata Nyinari Ratih sambil menghampiri dan memeluk putranya itu. Penuh kegembiraan kedua ibu dan anak itu setelah berpisah cukup lama saling bercerita. Jadi kamu telah bertemu muka dengan ayahmu sendiri, berkata Nyinari Ratih penuh kegembiraan. Manakala Gajah Mada telah bercerita tentang ayahnya. Ayah pula yang telah memercikan air suci, mengembalikan nama asliku, Gajah Mada, berkata Gajah Mada. Bukan main gembiranya Nyinari Ratih mendengar itu. Doaku ternyata dipenuhi oleh Gusti Yang Maha. Agung, namamu telah dipuput oleh ayahmu sendiri. Berkata Nyinari Ratih dengan wajah penuh tangis suka cipta mendengar semua cerita putranya selama dalam pengembaraan di tanah Pasundan. Dengan berat hati, Gajah Mada bercerita juga tentang pendeta gunakara kepada ibundanya. Orang tua itu telah begitu penuh kasih menjadi pembimbingmu selama ini, berkata Nyinari Ratih mengenang pendeta gunakara sejak Gajah Mada masih dalam pangkuannya. Pekan lalu, kakang putri sangmu telah kembali ke Bali Dwi Pa untuk menjadi pemimpin pada pokan Pamecutan yang dibangun oleh Patih Mahesa Amping dan Empu Dangka. Berkata Nyinari Ratih bercerita tentang kembalinya putri sang ke tanah asalnya di Bali Dwi Pa. Bila saja kediri tidak jauh, mungkin aku sudah berlari hari ini menemui ayah angkatku itu, berkata Gajah Mada kepada ibundanya. Kediri memang jauh, namun ayah angkatmu itu sudah tiga hari ini berada di Istana Majapahit, berkata Nyinari Ratih. Benarkah yang ibunda katakan, berkata Gajah Mada berharap ibundanya tidak tengah bercanda. Aku tidak bercanda, temuilah segera tuan Patih Mahesa Amping di Istana, berkata Nyinari Ratih kepada Gajah Mada. Putramu akan menemuinya, berkata Gajah Mada yang masih rindu kepada ibunya itu berkemas dan pamit diri untuk menemui Patih Mahesa Amping di Istana. Matahari di atas kota Raja Majapahit sudah bergeser dari puncaknya, manakala Gajah Mada tengah melangkahkan kakinya memasuki gerbang pintu Istana. Aku ingin bertemu dengan Patih Mahesa Amping, di mana aku dapat menemuinya, bertanya Gajah Mada kepada seorang prajurit penjaga yang juga telah mengenalnya dengan baik. Aku akan mengantarmu, sahabat, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada. Demikianlah, prajurit itu telah membawa Gajah Mada ke sebuah pura khusus untuk para tamu agung bermalam di Istana Majapahit. Bukan main gembiranya Patih Mahesa Amping mana kala melihat Gajah Mada datang menemuinya. Baru tadi pagi, aku mendapatkan tentang kedatangan kamu dan Pangeran Jayanagara dari Tanah Pasundan, ku pikir baru besok kamu datang menemuiku, berkata Patih Mahesa Amping kepada Gajah Mada. Dan mereka pun saling bercerita selama banyak waktu selama mereka saling berpisah. Berbahagialah bahwa kamu telah dipertemukan dengan ayah kandungmu sendiri, dan berbahagialah kalian. Prabu Guru Dharma Siksa telah mewariskan ilmu adiluhung itu kepada kalian, berkata Patih Mahesa Amping ketika mendengar cerita Gajah Mada tentang pengembaraannya di Tanah Pasundan. Kapan ayah anda kembali ke kediri, bertanya Gajah Mada kepada Patih Mahesa Amping. Patih Mahesa Amping tidak langsung menjawab. Sebagai seorang yang telah lama mengenal ayah angkatnya itu, Gajah Mada dapat melihat bahwa Patih Mahesa Amping nampaknya tengah menghadapi sebuah masalah besar. Wajah lelaki yang selalu riang itu dilihat oleh Gajah Mada seperti terhalang sebuah kabut yang mengganggu keceriaan hatinya. Apakah putramu boleh mengetahui apa yang tengah mengganjal hati dan pikiran ayah handaku, bertanya Gajah Mada kepada ayah angkatnya itu. Aku memang tengah mencari seseorang untuk berbagi, wahai puteraku, berkata Patih Mahesa Amping penuh senyum memandang Gajah Mada bukan lagi sebagai seorang anak kecil, tapi seorang pemuda dewasa. Aku putramu, siap mendengarnya wahai ayah handaku, berkata Gajah Mada. Aku mempercayakan dirimu, wahai puteraku, berkata Patih Mahesa Amping sambil mengeluarkan sebuah gulungan rontal dari balik pakaiannya. Rontal ini adalah surat tangan Ranggalawe kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Untuk inilah aku dipanggil datang di Istana Majapahit ini. Ku percaya dirimu untuk ikut membacanya, wahai puteraku, berkata Patih Mahesa Amping sambil memberikan gulungan rontal itu kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada menerima gulungan rontal itu, membacanya kata demi kata. Isi gulungan rontal yang tengah dibakar oleh Gajah Mada isinya adalah seperti ini. Kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya, Junjungan dan sahabatku. Masih ingatkah tuan tentang sebuah cerita seekor anak harimau yang terluka, tersisih dari lingkungannya? Ayahku telah datang menyelamatkan harimau itu, membesarkannya agar dapat kembali mengenal padang perburuannya. Ayahku telah datang kepadaku, tidak mempermasalahkan tentang jabatan Patih Amangku Bumi di Majapahit, tidak mempermasalahkan tentang Patih Ridaha, ayahku juga tidak meminta separuh kekuasaan sebagaimana janji yang pernah tuan berikan kepadanya. Ayahku hanya meminta tuan untuk memberikan kekuasaan daerah Tuban kepadaku, sedikit dari separuh kekuasaan Majapahit yang besar ini. Dari Ranggalawe, Putra Aryawira Raja Demikian Gajah Mada membaca dalam hati sebuah rontal yang ternyata dari Ranggalawe untuk Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Wahai Putraku, Baginda Raja telah berbagi hati tentang surat ini kepadaku. Dan aku telah berbagi hati kepadamu. Inilah tentang sebuah perasaan hati kebimbangan manakala lawan kita adalah sahabat sendiri. Aku, Baginda Raja dan Ranggalawe seperti tiga jariku ini, begitu dekat, berkata Patih Mahesa Amping kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada terdiam, teringat akan cerita. Rakyat Argalanang ketika mereka merapat di Bandar Pelabuhan Tuban. Putramu pernah singgah di Bandar Pelabuhan Tuban dalam pelayaran pulang, berkata Gajah Mada. Tuban adalah sebuah daerah yang kecil, namun melepas kekuasaan Tuban sama artinya menutup pintu Majapahit, yang akan dapat mati secara perlahan karena Tuban ibarat sebuah batang leher dari Majapahit ini. Itulah yang ada dalam pikiran Ayah Ranggalawe, pemikir wulung, ahli siasat perang yang tidak ada duanya di dunia ini, Adi Patih Sunginep, Arya Wiraraja, berkata Patih Mahesa Amping kepada Gajah Mada. Kembali Gajah Mada terlihat terdiam, nampaknya tengah merenungi arti sebuah persahabatan dan kekuasaan. Cuan Jaya Katwang selalu berkata kepadaku, tidak ada pertemanan abadi dalam kancah kekuasaan, berkata Gajah Mada seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kamu benar wahai putraku, persahabatan harus dipisahkan dari kekuasaan, berkata Patih Mahesa Amping seperti menemukan sebuah jawaban dari perkataan Gajah Mada itu. Tidak terasa matahari di atas istana Majapahit telah terlihat bergeser mendekati ujung barat Cakrawala. Sementara itu terlihat dua orang prajurit pengawal berjalan memasuki pura peristirahatan Patih Mahesa Amping. Nampaknya Baginda Raja memerlukanku, berkata Patih Mahesa Amping ketika melihat dua orang prajurit pengawal itu mendekati pendapa pura. Datanglah besok. Pagi menemuiku di sini, berkata kembali Patih Mahesa Amping sambil berdiri. Terlihat Gajah Mada ikut berdiri mengantar Patih Mahesa Amping yang telah menuruni anak tangga pura, dan melihat lelaki gagah itu telah berjalan diiringi dua orang prajurit pengawal istana yang akan mengantarnya menemui Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Gajah Mada masih melihat tayah angkatnya itu di ujung sebuah lorong jalan istana dan menghilang di sebuah tikungan jalan. Seorang ksatria penjaga Majapahit yang setia, berkata Gajah Mada dalam hati begitu bangga kepada ayah angkatnya itu yang begitu setia, menyerahkan segala hati, pikiran dan juga jiwanya bagi kerajaan Majapahit. Matahari putih, awan putih dan langit putih menedui langkah kaki Gajah Mada berjalan di kota Raja Majapahit yang sudah terlihat mulai sepi itu, hari telah berada di ujung senja. Pura Pasanggerahan Jayakatwang terletak di sebuah bukit kecil di tanah ujung daluh, disanalah langkah kaki Gajah Mada tertuju. Selamat datang kembali wahai puteraku, berkata Jayakatwang di Pura Pasanggerahannya menyambut kedatangan Gajah Mada. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, mereka berdua saling bercerita beberapa peristiwa selama perpisahan di antara mereka. Namun manakala mereka asik bercerita berbagai peristiwa, muncul dari ruang dalam nyimas turuk Bali bersama dua orang gadis mengiringi di belakangnya. Ternyata pahlawan hatiku telah kembali pulang, berkata nyimas turuk Bali menyambut kehadiran Gajah Mada yang sudah dianggap sebagai puteranya sendiri. Wahai dua orang gadis jelita, mengapa masih berdiri mematung, berkata Jayakatwang menggoda dua orang gadis yang masih berdiri canggung penuh malu. Mari duduk bersama kami, bibimu akan memperkenalkan kalian kepada Gajah Mada, berkata nyimas turuk Bali meminta kedua gadis itu duduk bersama mereka di pendapapura. Mendengar perkataan nyimas turuk Bali, terlihat kedua gadis itu ikut duduk bersama mereka. Gajah Mada memandang kedua gadis jelita itu yang juga tengah memandangnya dengan sebuah senyum tersungging penuh malu dari keduanya. Dua gadis manis yang tengah berkembang, berkata Gajah Mada dalam hati. Yang manis selalu tersenyum itu adalah Diyah Gayatri. Sementara di sebelahnya adalah adiknya bernama Diyah Wiat. Mereka berdua adalah kemenakanku sendiri, putri kandung baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata nyimas turuk Bali memperkenalkan kepada Gajah Mada. Ibunya Ratu Gayatri telah mempercayakan mereka tinggal bersama kami, berkata kembali nyimas turuk Bali kepada Gajah Mada. Ketika di istana, aku tidak pernah melihat kalian berdua, berkata Gajah Mada yang merasa heran tidak pernah melihat kedua gadis manis itu. Di istana Majapahit sudah tentu mereka berdua. Dipingit tidak boleh kemana-mana keluar dari Pura Keputerian, berkata nyimas turuk Bali menjelaskan. Demikianlah, perjumpaan mereka di Pura Jayakatwang itu dilanjutkan dengan perjamuan makan malam. Terlihat Diyah Gayatri dan Diyah Wiat sudah mulai tidak canggung lagi berhadapan dengan Gajah Mada. Ternyata aslinya mereka adalah dua gadis yang sangat periang. Dan malam di pendapa Pura Jayakatwang menjadi penuh canda ceria di antara mereka. Aku sudah merasa tidak sepi lagi tinggal di Pura ini, berkata nyimas turuk Bali. Aku juga telah mendapat teman berbincang lagi, berkata pula Jayakatwang. Tidak terasa, hari sudah larut malam, berkata nyimas turuk Bali mengingatkan semuanya untuk segera beristirahat. Dan malam pun terlihat bergelayut dengan suara sepi denging malam, dengan suara daun dan batang cabang pohon yang bergesek ditiup angin, juga debur ombak malam pantai tanah ujung galuh seperti suara nyanyian gending mengalun sepanjang malam, mengantar tidur hati yang telah letih, terlelap dan tertidur di peraduan mimpi. Hingga akhirnya Seng pagi datang memenuhi janjinya, diawali dengan suara sayupayam jantan bersahutan hingga terdengar semakin dekat dan begitu jelas dari sebuah padukuhan sebelah. Dan pagi itu Gajah Mada telah merasa berada di rumahnya sendiri, setelah melewati sebuah pengembaraan yang panjang di tanah pasundan. Patih Mahesa Amping telah meminta aku untuk menemuinya di istana, berkata Gajah Mada kepada Jayakatwang ketika mereka bersama menikmati sarapan pagi di Pendapapura. Tingkat ilmu kepandayan Patih Mahesa Amping sudah begitu tinggi, berbahagialah Majapahit ini mempunyai seorang patih seperti dirinya, berkata Jayakatwang. Kesetiaan seorang sahabat, berkata Gajah Mada. Akhirnya ketika pagi sudah menjadi terang tanah, Gajah Mada berpamit diri untuk berangkat ke istana Majapahit bertemu dengan Patih Mahesa Amping. Ketika Gajah Mada tengah memasuki halaman pura peristirahatan Patih Mahesa Amping, ternyata di Pendapapura sudah ada tamu lain. Senang melihatmu kembali, wahai anak muda, berkata seorang tua yang tidak lain adalah Kisandikala, Seng Patih Mangkubumi adanya yang mempunyai nama asli sebagai Mpunambi. Semoga kedatangan hamba tidak mengganggu kunjungan tuan Patih Mangkubumi, berkata Gajah Mada penuh hormat kepada orang tua itu yang sudah dikenalnya dari kecil di tanah pengungsian, di bali duipa dan di tanah wangi-wangi. Justru aku datang untuk menemuimu, berkata Patih Mangkubumi dengan wajah penuh senyum keramahan yang selalu menghiasi dirinya. Menemui hamba balik bertanya Gajah Mada. Aku akan menjelaskan kepadamu, berkata Patih Mahesa Amping kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada bergeser duduknya, mencoba menyimak apa gerangan yang akan disampaikan oleh dua orang paling dihormati di Majapahit itu. Kemarin, kami berdua telah berbincang banyak dengan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Patih Mahesa Amping memulai penjelasannya kepada Gajah Mada. Perbincangan kami menyangkut perihal daerah Tuban dan Adipati Ranggalawe, berkata kembali Patih Mahesa Amping melanjutkan. Terlihat Patih Mahesa Amping diam sejenak, memberi kesempatan Gajah Mada menunggu pembicaraan selanjutnya. Kami bertiga telah sepakat untuk menjadikan daerah Tuban sebagai sebuah daerah yang memerlukan sebuah pengawasan khusus, berkata Patih Mahesa Amping melanjutkan penjelasannya. Kembali Patih Mahesa Amping terdiam sejenak, memberikan kesempatan Gajah Mada mengerti dengan jelas apa yang telah disampaikannya itu. Untuk selanjutnya, biarlah Patih Mangku Bumi menjelaskan kepadamu, berkata Patih Mahesa Amping kepada Patih Mangku Bumi. Kami perlu seseorang yang dapat dipercaya mengawasi gerak-gerik daerah Tuban. Dan kami telah menemukan orang itu. Kamulah Gajah Mada yang kami anggap patut melaksanakan pengawasan khusus itu, berkata langsung Patih Mangku Bumi kepada Gajah Mada. Hamba siap melaksanakan tugas ini, semoga hamba tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diletakkan di pundak hamba ini, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh semangat. Namun sebaiknya kamu berangkat setelah upacara penobatan Pangeran Jayanagara menjadi Raja Muda di Kediri, berkata Patih Mahesa Amping kepada Gajah Mada. Pangeran Jayanagara menjadi Raja Muda di Kediri, berkata Gajah Mada penuh tanda tanya. Sudah lama istana Kediri kosong tanpa seorang pun mengisi tahta singgah sananya, berkata Patih Mahesa Amping. Sebagai seorang putra mahkota Kerajaan Majapahit, sudah waktunya Pangeran Jayanagara belajar mengendalikan sebuah kerajaan, dimulai dari Kerajaan Kediri, berkata Patih Mangku Bumi menambahkan. Aku akan selalu berada di sampingnya, berkata Patih Mahesa Amping sambil tersenyum seakan dapat membaca arah pikiran Gajah Mada tentang Pangeran Jayanagara. Pada saatnya kami akan tua dan mati, aku menjadi yakin bahwa dirimu adalah salah satunya yang akan menggantikan kami, menjaga kerajaan ini tetap terus berkibar, bahkan lebih berkembang dan meluas dari sekarang ini, berkata Patih Mangku Bumi kepada Gajah Mada. Hamba bangga telah mengenal Tuan Patih Mangku Bumi, seorang empu yang mempunyai pengikut besar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa ini. Namun Tuan telah melepas semua itu, hanya untuk sebuah kesetiaan. Sebagaimana ayahandaku, Patih Mahesa Amping yang telah meninggalkan Istana Tanah Melayu, juga demi sebuah kesetiaan. Ijinkan hamba, Gajah Mada bersumpah untuk meninggalkan segala kesenangan sendiri, hanya mengabdi kepada sebuah kesetiaan. Kerajaan Bula Kelapa ini, berkata Gajah Mada merasa terharu melihat dua orang terhormat di hadapannya yang telah mengorbankan diri dan masa depannya untuk sebuah kesetiaan. Dan seperti kemarin, terlihat dua orang prajurit pengawal raja telah terlihat memasuki halaman pura. Masih ada sepekan ini untuk kita saling bertemu, sebelum upacara penobatan pangeran jaya negara, berkata Patih Mahesa Amping sambil berdiri kepada Gajah Mada. Ternyata kedua prajurit pengawal itu memang ditugaskan oleh baginda raja untuk memanggil kedua orang kepercayaannya itu, Patih Mahesa Amping dan Patih Mangku Bumi. Gajah Mada ikut berdiri mengantar keduanya menuruni anak tangga pendapa pura. Dengan pandangan matanya, Gajah Mada mengikuti langkah mereka berdua yang dikawal oleh dua orang prajurit pengawal yang akhirnya tidak terlihat lagi, menghilang di sebuah tikungan jalan lorong istana. Aku akan ke sanggar istana, berkata Gajah Mada dalam hati. Namun sebelum ke sanggar istana, terlihat Gajah Mada melangkahkan kakinya ke pura kesatrian untuk menemui pangeran jaya negara. Selamat atas rencana penobatanmu sebagai raja muda dikediri, berkata Gajah Mada kepada pangeran jaya negara yang telah ditemuinya. Telingamu begitu tajam, mengetahui segala apapun di istana ini, berkata pangeran jaya negara. Patih Mahesa Amping yang memberitahukannya kepadaku, berkata Gajah Mada. Sentong tengah. Terlihat kedua anak muda itu telah berjalan menuju arah sanggar istana. Apakah pangeran ada perasaan rindu kepada kakang Putu Risang berkata Gajah Mada ketika mereka telah memasuki ruang dalam sanggar istana. Benar-benar merindukannya, berkata pangeran jaya negara. Aku juga sangat merindukannya, berkata pula Gajah Mada menyampaikan perasaan hatinya. Kakang Putu Risang selalu menemani kita di sini, berkata kembali pangeran jaya negara sambil memandang ke arah tonggak-tonggak dan balok perintang kayu keseimbangan. Dia pula yang mengajari kita menggunakan berbagai jenis senjata, berkata Gajah Mada sambil memandang ke arah tempat rak senjata dari berbagai jenis. Kenangan yang indah, berkata pangeran jaya negara sambil berdiri menghadap sebuah tonggak kayu yang berjajar dari rendah sampai tinggi. Terlihat pangeran jaya negara seperti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dirinya tengah bersiap diri untuk melakukan sebuah latihan rintangan dan keseimbangan. Hup! Pangeran jaya negara telah melompat di sebuah tonggak kayu dan hingga berdiri hanya dengan sebuah kaki. Perlahan pangeran jaya negara terus melompat dari satu tonggak kayu ke tonggak kayu lainnya dan berjalan dengan keseimbangan penuh di atas sebuah titian bambu. Gerakan pangeran jaya negara terlihat begitu lincah dan cekatan. Akhirnya, pangeran jaya negara telah menerapkan tenaga sejati dirinya, maka gerakannya menjadi terlihat begitu cepat bahkan hanya terlihat seperti bayangan yang melesat ke sana kemari. Melihat apa yang dilakukan oleh pangeran jaya negara, ternyata telah membuat gajah mada tertarik untuk melakukan yang sama. Terlihat gajah mada sudah langsung seperti terbang hingga di sebuah tonggak kayu dan langsung melesat mendekati arah pangeran jaya negara seperti tengah mengejarnya. Maka, di dalam ruang sanggar kedua anak muda itu seperti tengah bermain, menguji kecepatan gerak mereka seperti ingin mengatakan, Lihatlah wahai kakang putu risang, aku sudah bukan anak kecil lagi. Begitulah mereka berdua melepas rasa rindu mereka kepada guru mereka yang kini sudah sangat jauh di Bali Dwi, Pak. Bila saja ada orang yang tidak sengaja masuk ke sanggar istana itu, pasti akan menyangka ada dua siluman terbang, Karena keduanya sudah terlihat seperti dua bayangan yang melesat begitu cepat. Setelah merasa bosan dengan apa yang telah, mereka berdua lakukan di sanggar istana itu, melesat dan hinggap dari satu tonggak kayu ke tonggak lainnya. Maka mereka pun terlihat telah turun dan berhenti bersama. Aku ingin kembali pulang, berkata gajah mada kepada pangeran jaya negara. Hari belum mendekati sore, atau karena di pura jaya katuang ada dua bunga yang semerba mulai berkembang, berkata pangeran jaya negara mulai menggoda. Tidak ada hubungannya dengan dua gadis itu, aku ingin cepat pulang karena kisabah hari ini sakit, tidak ada yang menyiapkan kayu bakar untuk perapian, berkata gajah mada kepada jaya negara. Bila kamu tidak ingin mendekati mereka, biarlah aku yang akan mendekatinya, berkata pangeran jaya negara. Pangeran adalah saudara tiri mereka, adat dan aturan manapun melarangnya, berkata gajah mada. Kamu benar, tapi menurutku mereka memang sangat cantik kerupawan, berkata pangeran jaya negara. Benar pangeran, mereka memang cantik kerupawan seperti bunga yang baru mekar, berkata gajah mada dengan polos dan jujur. Nah, apa kataku, kamu ternyata sudah tertarik kepada mereka, berkata pangeran jaya negara kembali menggoda. Aku hanya ingin berkata sejujurnya, berkata gajah mada sambil tersenyum tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya memang mengagumi kedua gadis itu, Tiah Gayatri dan Tiah Wiat. Demikianlah, pangeran jaya negara akhirnya tidak dapat mencegah keinginan gajah mada untuk kembali ke pura jaya katuang. Sebagaimana yang dikatakan kepada pangeran jaya negara, hari itu seorang pelayan yang bernama Kisabah memang tengah sakit dan tidak bisa bekerja. Maka ketika sampai di pura jaya katuang, terlihat gajah mada sudah langsung ke belakang pura untuk menyiapkan kayu untuk perapian. Ketika gajah mada tengah bekerja membelah kayu menjadi lebih kecil, terlihat dua orang gadis tengah melangkah mendekatinya. Bolehkah kami ikut membantu, berkata salah seorang dari gadis itu yang lebih tua umurnya yang ternyata adalah Diah Gayatri. Tidak perlu, nanti telapak tanganmu jadi keras seperti tukang panggul di bandar pelabuhan, berkata gajah mada sambil menghentikan kerjanya dan memandang kedua gadis itu. Bukankah ibu ndamu sendiri adalah seorang pemimpin prajurit wanita di kerajaan Majapahit ini, berkata Diah Gayatri kepada gajah mada. Mendengar perkataan Diah Gayatri telah membuat gajah mada berpikir untuk membenarkannya. Cuan putri benar, ibu hamba memang seorang prajurit wanita, sudah terbiasa menggunakan berbagai macam senjata. Tapi bila boleh jujur hamba katakan bahwa hamba lebih menyukai ibu hamba di rumah memegang jarum seolah merangkai hiasan di atas jari, berkata gajah mada kepada Diah Gayatri. Wanita tidak lebih dari sebuah hiasan di mata. Seorang lelaki, berkata Diah Gayatri sambil mencibirkan bibir mungilnya menjadi terlihat begitu manis. Dan tidak sengaja gajah mada menikmatinya, dan tidak sengaja berujar, wanita memang seperti kembang mekar penghias taman bunga. Aku akan membuktikan bahwa wanita tidak hanya menjadi hiasan di taman bunga istana, tapi wanita dapat juga menjadi seorang raja, memerintah kaum lelaki, berkata Diah Gayatri dengan penuh semangat. Terkejut gajah mada mendengar ucapan Diah Gayatri, namun di hadapan dua gadis ini tidak ingin berseteru panjang, apalagi berbicara tentang perbedaan antara lelaki dan wanita. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, apapun kehendak yang maha agung dapat saja terjadi, berkata gajah mada seperti ingin menuntaskan pembicaraan tentang perbedaan itu. Jadi, apakah kami sudah dapat membantu membelah kayu, berkata Diah Gayatri sambil tersenyum. Tanggung, sudah tinggal sedikit lagi yang belum dibelah, berkata gajah mada sambil tertawa. Katakan saja bahwa kamu memang tidak ingin kami membantumu, berkata Diah Gayatri sambil menggandeng tangan adiknya pergi melangkah. Terlihat gajah mada mencoba mencuri pandang langkah kaki mereka. Diam-diam menilai sikap gadis yang bernama Diah Gayatri sebagai seorang wanita yang sangat tegas, tidak canggung untuk menyampaikan sebuah pendapatnya, meski usianya terhitung masih begitu belia. Gadis itu nampaknya telah mewarisi sifat kepemimpinan ayahnya, Baginda Raja Sangrama Wijaya, berkata gajah mada dalam hati. Dan ketika wajah senja mulai aduk berganti malam, gajah mada melihat suasana di peringgitan menjadi lebih hangat dengan kehadiran kedua gadis itu. Waktu itu, gajah mada dan jaya katuang tengah berbincang-bincang di pendapat, Nyimas Turuk Bali, Diah Gayatri dan Diah Wiat datang ikut bergabung di pendapat Pura. Apakah harus bibimu yang mengatakannya kepada gajah mada, berkata Nyimas Turuk Bali sambil memandang ke arah dua anak gadis itu. Terlihat kedua gadis itu mengangguk penuh malu kepada Nyimas Turuk Bali. Sementara itu, gajah mada dan jaya katuang terlihat mengerutkan keningnya sebagai tanda tidak mengerti ada keperluan apakah dari mereka bertiga. Gajah mada, berkata Nyimas Turuk Bali kepada gajah mada sambil tersenyum dan diam sebentar sambil menoleh ke arah dua gadis itu, semakin membuat hati gajah mada semakin bertanya-tanya. Dengarlah, berkata kembali Nyimas Turuk Bali kepada gajah mada. Kedua keponakanku ini meminta dirimu untuk membimbingnya dalam berlatih olahkanuragan, berkata Nyimas Turuk Bali kepada gajah mada. Gajah mada tidak langsung menjawab, terlihat tersenyum memandang ke arah dia gajah tri dan dia wiat. Gajah mada melihat kedua gadis itu seperti penuh harap menunggu jawaban darinya. Hamba bersedia menjadi pembimbing mereka, berkata gajah mada kepada Nyimas Turuk Bali sambil tersenyum. Mendengar kesediaan dari gajah mada, terlihat kedua gadis itu seperti tengah menarik nafas lega. Bergembiralah wahai gajah mada, ada dua orang putri raja meminta bimbingan darimu, berkata Jayakatwang menggoda. Namun salah satu dari mereka nampaknya masih meragukan, apakah dirimu dapat menjadi seorang pembimbing yang layak? Bukankah begitu gajah tri, berkata kembali Jayakatwang sambil memandang ke arah dia gajah tri. Mendengar perkataan Jayakatwang ditujukan langsung kepada dirinya, telah membuat dia gajah tri tersenyum, pikirnya bahwa pamannya ini sudah dapat membaca jalan pikirannya. Bukan maksudku meragukan kakang gajah mada, tapi aku hanya ingin meyakinkan saja, berkata dia gajah tri kepada Jayakatwang. Kamu dengar sendiri, wahai anak muda, Seng Putri meragukan dirimu, berkata Jayakatwang sambil tertawa kepada gajah mada. Tunggu apa lagi, lekas kalian berdua turun ke halaman, berkata kembali Jayakatwang sambil menepuk bahu gajah mada. Ternyata untuk menjadi seorang pembimbing putri raja, harus melewati sebuah ujian, berkata gajah mada sambil berdiri tersenyum. Terlihat gajah mada telah melangkahkan kakinya menuruni anak tangga pendapa diikuti oleh dia gajah tri. Jayakatwang, nyemas turuk bali dan dia wiat. Telah melihat gajah mada dan dia gajah tri sudah saling berhadapan di halaman depan pendapa. Hamba sudah siap tuan putri, berkata gajah mada kepada dia gajah tri. Mendengar perkataan gajah mada, terlihat dia gajah tri telah bersiap diri untuk memulai sebuah serangan pertamanya. Demikianlah, sejak malam itu hampir di setiap awal senja terlihat gajah mada tengah membimbing dua putri Majapahit, dia gajah tri dan dia wiat. Dan hubungan mereka bertiga akhirnya sudah menjadi begitu dekat, kadang mereka terlihat tengah berjalan bersama di jalan kota Raja Majapahit. Gajah mada masih juga menyempatkan diri bertemu dengan ibunya, pemimpin tertinggi pasukan prajurit wanita. Gajah mada juga masih sering datang ke istana menemui pangeran Jaya Nagara. Namun ada satu hal yang membuat gajah mada merasa sangat penasaran sekali, bahwa dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengan Ratu Gayatri, ibu kandung dari dia gajah tri dan dia wiat. Diam-diam gajah mada mulai mencari tahu ada apa dengan Ratu Gayatri itu, putri bungsu Raja Singasari terakhir, Raja Kertanegara. Berkat kedekatannya dengan beberapa abdi dalam istana Majapahit, akhirnya gajah mada telah mengetahui sebuah rahasia yang tidak banyak orang umum mengetahuinya, hanya beberapa orang terdekat dari Ratu Gayatri sendiri. Ternyata Ratu Gayatri telah mengasingkan diri menjadi seorang biksuni. Sementara di mana beliau mengungsi, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Yang diketahui oleh gajah mada bahwa beberapa prajurit dan abdi dalam istana telah berangkat bersamanya. Apa yang terjadi pada diri putri bungsu Raja terakhir Singasari itu? Semula orang menganggap bahwa pengasingan diri Ratu Gayatri adalah akibat kekecewaannya kepada baginda Raja Sanggrama Wijaya yang telah memilih darapetak sebagai seorang permaisuri Raja. Namun dugaan orang itu ternyata meleset jauh. Ratu Gayatri mengungsi dan mengasingkan diri bukan karena kekecewaannya tidak terpilih menjadi permaisuri Raja, tapi jauh sebelum itu dirinya telah menemukan sebuah ajaran suci kebenaran, sebuah ajaran suci yang mengajarkan bahwa setiap insani berhak mencapai nirwana. Sebuah ajaran suci baru yang mengajarkan bahwa tingkat tertinggi dalam mencapai makna hakikat. Sebuah ajaran suci bukan hanya milik seorang berahmana. Sebuah ajaran suci baru yang mulai meresap perlahan-lahan di lingkungan istana. Semakin Ratu Gayatri menekuninya, semakin dirinya menemukan hakikat hidup sebenarnya. Maka akhirnya tekadnya telah bulat untuk menjauhi maraknya dunia, menjauhi segala keinginan nafsu duniawi dengan pergi jauh mengasingkan diri menjadi seorang biksuni. Sebelum berangkat mengasingkan diri, Ratu Gayatri telah menitipkan kedua putrinya kepada Nyimasturuk Bali yang masih saudaranya sendiri, sama-sama putri Raja Singasari. Ratu Gayatri berharap Nyimasturuk Bali dapat membimbing kedua putrinya itu. Demikianlah, setelah mengetahui hal ihwal keadaan Ratu Gayatri itu, telah membuat Gajah Mada lebih sayang. Lagi kepada dia Gajatri dan adiknya itu. Gajah Mada telah berniat mengangkat kedua putri itu menjadi seorang yang berilmu tinggi, seorang yang mumpuni meski lahir ya mereka seorang wanita. Pagi itu kabut baru saja terkuak ditembusi Seng Fajar yang baru terbangun, namun titik embun seperti mutiara masih menjuntai di ujung pucuk daun muda. Kerumbul hijau pepohonan seperti baru muncul setelah sepanjang malam terhalang kegelapan. Hari ini hamba minta izin untuk membawa dia Gajatri dan dia Wiat ke perbukitan terdekat untuk melatih ketahanan mereka, berkata Gajah Mada di pagi itu kepada Jayakatwang di Pendapapura. Aku percaya mereka berada dalam pengawasanmu, berkata Jayakatwang memberikan izin kepada Gajah Mada. Demikianlah, pagi itu terlihat Gajah Mada bersama dia Gajatri dan adiknya tengah berjalan keluar dari halaman Pura Jayakatwang. Seperti yang dikatakan kepada Jayakatwang, nampaknya Gajah Mada telah membawa kedua gadis itu menuju sebuah perbukitan yang tidak begitu jauh dari kota Raja Majapahit. Terlihat wajah dia Gajatri dan dia Wiat memerah, keringat telah membasahi wajah dan tubuh mereka ketika langkah kaki mereka bertiga telah mendekati sebuah puncak perbukitan. Puncak bukit yang indah, berkata dia Wiat terlihat penuh gembira ketika telah berada di atas puncak bukit menata palam sekitarnya yang nampak hijau. Beristirahatlah sejenak, setelah itu kalian dapat berlatih tanding di sini, berkata Gajah Mada kepada kedua gadis itu. Puncak bukit itu hanya sebuah bulakan kecil yang dikelilingi oleh hutan belukar, dari atas puncak itu kota Raja Majapahit dapat terlihat. Namun mereka bertiga sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang metel, tengah memperhatikan mereka yang terhalang sebuah gerumbul semak belukar. Ternyata pemilik sepasang metu itu adalah seorang wanita. Mungkin siapapun yang kebetulan melihat wanita itu pasti akan tertegun terpesona menganggap bahwa seorang bidadari telah jatuh ke bumi. Karena tubuh dan paras wajah wanita itu begitu sempurna, layaknya sebuah lukisan bidadari yang biasa terukir menghias batu candi. Pantas, selama ini dia tidak pernah memikirkan diriku, berkata wanita itu dalam hati. Sekilas pemilik wajah rupawan itu terlihat seperti menarik nafas panjang, menahan rasa sedih yang menghimpit. Terlihat metu yang indah itu sudah mulai berkaca-kaca. Akhirnya tanpa disadari telah mengalir dua-tiga tetes air metu jatuh melewati kulit wajahnya yang kuning langsat itu. Dan tiba-tiba saja wanita itu telah berdiri dan berbalik badan. Terlihat telah menghentakan kakinya dan berlari jauh menuruni bukit itu. Wanita itu masih terus berlari sambil menangis. Nampaknya ketahanan wanita itu begitu kuat, setelah sekian lama berlalu tidak terlihat kelelahan sedikitpun. Sementara di wajahnya masih terlihat air metu yang tiada henti membasahinya. Akhirnya daya tahan tubuhnya semakin melemah, terlihat langkah kakinya tidak berlari lagi, namun masih tetap melangkah meski dengan tubuh yang sedikit goyah. Sementara itu isak tangisnya masih juga belum reda. Hari ke hari wanita itu masih terus berjalan tanpa arah, rambut dan pakaian wanita itu terlihat kusam dan kotor, mungkin sudah beberapa kali terjatuh tersangkut akar di hutan atau tersandung batu dan terjatuh di tanah kotor. Hingga akhirnya, di sebuah tempat terlihat wanita itu berjalan dengan sedikit limbung, mungkin sudah beberapa hari tidak memikirkan kebutuhan tubuhnya untuk makan dan minum. Di sebuah tanah sepi, tubuh wanita itu terlihat jatuh terkulai lemas tak sadarkan diri. Lama tubuh wanita itu tergeletak di tanah sepi belum juga sadarkan diri. Beruntung, dua orang wanita terlihat tengah berjalan di tanah sepi itu dan melihatnya. Nyi Ajeng Lirip, wanita ini masih hidup, berkata seorang wanita kepada seseorang di dekatnya yang dipanggil dengan sebutan Nyi Ajeng Lirip. Terlihat wanita yang dipanggil Nyi Ajeng Lirip itu telah berjongkok memeriksa lebih teliti lagi. Benar, wanita ini masih hidup, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada wanita di dekatnya. Apakah kamu membawa madu, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada wanita di dekatnya. Wanita di dekatnya itu tidak menjawab, tapi sudah langsung mengeluarkan sebuah bubu bambu dari balik pakaiannya dan memberikannya kepada Nyi Ajeng Lirip. Perlahan Nyi Ajeng Lirip meneteskan cairan hitam dari dalam bubu itu di bibir wanita itu yang dengan tangan lain telah merenggangkan bibir wanita yang masih tak sadarkan diri itu. Bawalah ke tempat teduh, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada wanita di dekatnya itu yang nampaknya adalah seorang pelayannya. Terlihat Nyi Ajeng Lirip dan pelayannya menunggui wanita yang belum siuman itu yang telah diletakkan di bawah sebuah pohon yang cukup berindang. Lihatlah, wanita ini sudah mulai bergerak, berbisik Nyi Ajeng Lirip kepada pelayannya. Nyi Ajeng Lirip dan pelayannya itu memang tengah melihat bahwa wanita itu sudah mulai bergerak, kelopak matanya perlahan terbuka. Dimanakah aku, berkata wanita itu sambil memandang berkeliling dengan matanya. Kamu ada di tempat aman bersamaku, berkata Nyi Ajeng Lirip merasa kasihan dengan wanita itu. Siapa kamu, berkata wanita itu sambil memandang dengan tajam ke arah Nyi Ajeng Lirip. Orang-orang di sekitarku memanggilku dengan panggilannya Nyi Ajeng Lirip, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada wanita itu. Apa yang terjadi atasmu, wahai anakku, berkata kembali Nyi Ajeng Lirip kepada wanita itu penuh dengan kelembutan hati. Namun pertanyaan Nyi Ajeng Lirip itu telah membuat wanita itu seperti tengah menerawang, teringat kembali apa yang telah dilihatnya dengan matu kepalanya sendiri bahwa gajah mada tengah bersama dengan dua orang gadis di puncak bukit tidak jauh dari kota Raja Majapahit. Kembali wanita itu merasakan hatinya seperti teriris airis sembilu, begitu pedih, dan kelembutan hati Nyi Ajeng Lirip di dekatnya itu seperti melihat ibundanya sendiri. Maka tanpa disadari wanita itu telah memeluk Nyi Ajeng Lirip begitu erat sambil menangis terseduh-seduh. Menangislah wahai anakku, tumpahkanlah seluruh perasaan hatimu, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil membelai rambut wanita itu. Benar apa yang dikatakan oleh Nyi Ajeng Lirip, wanita itu merasa dadanya menjadi sedikit lega setelah memuaskan dirinya dalam tangis. Tangis wanita itu sudah mulai reda, namun masih di dalam pelukannya Nyi Ajeng Lirip. Tengok dan teliklah wajah Gusti yang maha agung di relung hatimu yang terdalam, pandang dan tataplah, kamu akan melihat kekuasaannya, kamu akan melihat kebesarannya, kemurahannya yang tak terbatas, berkata Nyi Ajeng Lirip dengan suara begitu lembut seperti menembus hati dan perasaan wanita itu. Masuk dan berlindunglah kamu bersamanya. Dialah sumber. Lautan kasih, dialah samudera tempat semua tertuju, wahai anakku, berkata kembali Nyi Ajeng Lirip. Nampaknya wanita itu telah mengikuti semua perkataan Nyi Ajeng Lirip, merasakan wajah Gusti yang maha agung dalam cermin hatinya. Tetap dan jagalah dirimu dalam wajahnya, berkata Nyi Ajeng Lirip melihat wanita itu seperti telah menemukan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah berpaling darimu, di saat semua manusia berpaling darimu, dia tidak akan pernah memusuhimu, di saat semua manusia memusuhimu. Berjalanlah kamu kepadanya, maka dia akan mendekatimu dengan berlari. Rasakan bahwa sesungguhnya dia lebih dekat dari batang lehermu, berkata kembali Nyi Ajeng Lirip dengan suara penuh kasih sayang dan kelembutan seorang ibu kepada anaknya. Terlihat wanita itu perlahan melepas pelukannya dan memandang ke arah Nyi Ajeng Lirip. Bawalah aku bersamamu, agar aku dapat tetap bertahan dari jeratan kepedihan luka ini. Bawalah aku bersamamu, agar aku dapat tetap dalam penyinaran cahaya kasih abadi, berkata wanita itu sambil memegang rat kedua tangan Nyi Ajeng Lirip. Siapa namamu, wahai anakku, bertanya Nyi Ajeng Lirip. Andini, berkata wanita itu menyebut namanya. Nama yang bagus, berkata Nyi Ajeng Lirip, meski di kepalanya begitu banyak yang ingin ditanyakannya tapi hanya sampai di ujung lidahnya, takut pertanyaannya akan membuka kembali luka di hati gadis itu. Mari ikut bersamaku, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil memegang tangan Andini membantunya berdiri. Matahari di atas tanah sepi itu terlihat telah bergeser jauh dari puncaknya, sinarnya tidak lagi menyengat. Terlihat Andini telah berjalan bersama Nyi Ajeng Lirip dan pelayannya. Sementara itu di waktu yang sama, di Istana Majapahit baru saja berlangsung wisuda penobatan pangeran Jayanagara menjadi raja muda dikediri. Sudah hampir dapat dipastikan bahwa upacara penobatan putra mahkota Majapahit itu sangatlah meriah. Semua tokoh-tokoh besar agama dan padepokan besar di Majapahit telah diundang untuk datang menghadirinya, termasuk para perwakilan kerajaan yang berada di bawah kedaulatan Majapahit Raya dan para Adipati. Namun dari semua yang hadir, hanya perwakilan dari Tuban yang tidak nampak satu pun. Apabila Adipati Ranggalawe tidak dapat hadir, tentunya dapat saja mewakilkan seorang utusannya, berkata salah seorang pejabat istana menanggapi ketidakhadiran Adipati Ranggalawe. Itulah sebabnya, setelah upacara wisuda itu berakhir, Baginda Raja Sanggrama Wijaya meminta Patih Mahesa Amting bersama Patih Mangkubumi datang ke tempat peristirahatannya. Nampaknya Adipati Ranggalawe mulai menunjukkan giginya, berkata Baginda Raja kepada Patih Mahesa Amting dan Patih Mangkubumi manakala mereka berdua telah hadir di tempatnya. Dalam waktu yang dekat ini, kami telah menugaskan seseorang untuk melakukan pengawasan khusus di lingkungan Tuban, berkata Patih Mangkubumi. Siapa orangnya yang mendapat tugas itu, bertanya Baginda Raja. Gajah Mada, putra angkat Patih Mahesa Amping, berkata Patih Mangkubumi. Rencananya besok putraku Gajah Mada berangkat ke Tuban, bersamaan dengan keberangkatan kami mengantar Raja Muda Jaya Nagara ke Kediri, berkata Patih Mahesa membenarkan perkataan Patih Mangkubumi. Terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya terdiam memandang kedua sahabatnya yang sangat dipercaya itu yang juga sangat teliti dan seksama menanggapi setiap permasalahan yang ada. Satu dari sahabat kita, Adipati Ranggalawe telah memisahkan diri dari persaudaraan kita, berkata Baginda Raja sambil memandang kosong ke depan. Nampaknya tengah merenungi sebuah perjalanan panjang ke belakang, perjalanan perjuangan merebut kembali tahta singgah sana dalam suka dan duka bersama para sahabat setia, diantaranya Adipati Ranggalawe. Kita bukan hanya berhadapan dengan Adipati Ranggalawe, di belakangnya berdiri Adipati Aryawira Raja, berkata Patih Mangkubumi memecah lamunan Baginda Raja. Ayah Adipati Ranggalawe adalah seorang yang sangat mumpuni dalam hal bersiasat, seorang kepercayaan pahlawan Mahesa Agni di jaman Singasari di waktu kejayaannya, berkata Patih Mahesa Amping menambahkan. Peperangan harus kita bayar dengan harga yang sangat mahal, hilangnya banyak nyawa, penderitaan dan rasa ketakutan di akhir setiap sebuah peperangan. Juga akan melemahkan kerajaan Majapahit yang tengah berkembang ini, berkata Baginda Raja. Kita berusaha untuk menghindarinya, namun kita dengan sangat terpaksa membunyikan genderang peperangan bila ada orang yang dengan sengaja ingin merusak dan mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit ini, berkata Patih Mangkubumi dengan penuh semangat. Meski orang itu adalah saudara kita sendiri, berkata Baginda Raja. Benar tuanku, meski orang itu adalah saudara kita sendiri, berkata Patih Mangkubumi penuh dengan ketegasan. Aku percaya dengan kalian berdua, selama kalian berdua masih menganggap aku sebagai saudaramu. Ku serahkan segala urusan Adipati Ranggalawe kepada kalian berdua, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Masih banyak lagi yang mereka bertiga rundingkan hingga hari terlihat sudah menjadi larut malam. Akhirnya Raja Sanggrama Wijaya memberi perkenan Patih Mahesa Amping dan Patih Mangkubumi meninggalkannya. Ku titipkan puteraku, Raja Mudajayanagara kepadamu, wahai saudaraku, berkata Raja Sanggrama Wijaya kepada Patih Mahesa Amping. Aku akan menjaganya sebagaimana aku menjaga keluargaku, wahai saudaraku, berkata pula Patih Mahesa Amping sambil tersenyum. Demikianlah, ketiga sahabat itu berpisah. Meski hubungan mereka di luar adalah sebagai seorang raja dengan bawahannya. Namun ketika bertemu di luar pandangan orang lain, mereka tidak lagi membatasi diri, tanpa penghormatan dan unggah-unggah apapun, mereka berbicara seperti setara sebagaimana dua sahabat bicara, dua saudara berbicara. Pagi itu langit terlihat begitu cerah mewarnai udara bumi kota Raja Majapahit manakala sebuah rombongan pasukan berkuda telah mendekati batas gerbang pintu kota Raja Majapahit. Rombongan pasukan berkuda itu adalah para prajurit Majapahit yang akan mengantar Raja Mudajayanagara menuju kota Raja Kediri. Tidak lama berselang, terlihat seorang pemuda berpakaian seperti seorang pengembara tengah melangkah berjalan kaki keluar dari gerbang batas kota Raja Majapahit. Ternyata pemuda pengembara itu adalah gajah mada yang akan melaksanakan tugasnya sebagai tulik sandi, mengamati keadaan daerah Tuban dan sekitarnya. Ketika menemui sebuah jalan simpang, terlihat gajah mada telah mengambil arah jalan ke utara. Sebuah jalan yang biasa digunakan oleh para pedagang lewat jalan darat menuju ke arah Tuban dan daerah pesisir pantai utara lainnya. Meski berpakaian selayaknya seorang pengembara, namun gajah mada bukan pengembara biasa. Dengan kemampuannya yang tinggi, di beberapa tempat yang sepi telah menerapkan kesaktian sejatinya berlari seperti terbang melesat bahkan kadang dengan mudahnya mendaki tebing-tebing tinggi. Meski begitu, gajah mada masih tetap memenuhi kebutuhan jasmani sebagaimana manusia biasa. Sementara menjelang tidur di waktu malam gajah mada masih tetap melaksanakan olahlaku rahasia pusaka Seng Pertapa dari Gunung Wilis yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri, Seng Pendeta Dharma Yasa. Di saat selesai olahlaku rahasianya, gajah mada merasakan kebugaran kembali, merasakan hawa murninya telah berlipat-lipat ganda. Maka tidaklah heran bila gajah mada dapat berlari seperti tidak menjejakan kakinya di tanah, ilmu meringankan tubuhnya sudah dapat dikatakan nyaris begitu sempurna. Akhirnya di sebuah pagi, terlihat gajah mada tengah memasuki sebuah padukuhan kecil. Dan kebetulan sekali hari itu adalah hari pasar. Terlihat gajah mada sudah berada di pasar padukuhan itu dan tengah mencari sebuah kedai. Seorang pemilik kedai menjelaskan arah untuk menuju tuban dari padukuhan itu. Jarak perjalanan ke tuban hanya perlu satu hari semalam perjalanan, berkata pemilik kedai itu sambil memberikan beberapa petunjuk arah. Hanya ketika akan memasuki hutan Jatirogo, Kisanak perlu hati-hati, berkata kembali pemilik kedai itu. Apakah di hutan Jatirogo itu banyak penyamun? Bertanya gajah mada kepada orang tua itu. Terlihat orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bukan banyak penyamun, tapi sebuah kawasan. Yang cukup angker, orang-orang tua kami sering. Mengatakan bahwa di dalam hutan itu ada sebuah istana siluman, berkata pemilik kedai itu. Mendengar cerita itu, terlihat gajah mada tersenyum. Terima kasih untuk penjelasannya, semoga aku dapat bertemu dengan salah seorang putri dari istana siluman itu, berkata gajah mada sambil tersenyum kepada pemilik kedai itu ketika akan berpamit diri untuk melanjutkan kembali perjalanan yang ke tuban. Terlihat orang tua pemilik kedai itu menarik nafas panjang sambil memandang punggung tubuh gajah mada yang semakin menjauh. Pengembara muda yang berani, berkata pemilik kedai itu merasa heran kepada gajah mada yang tidak gentar mendengar ceritanya tentang hutan Jatirogo yang angker itu. Matahari saat itu telah berada di atas puncak cakrawala ketika langkah gajah mada mendekati sebuah hutan yang terlihat begitu rapat dan pepat. Hutan Jatirogo, berkata gajah mada dalam hati mengingat kembali cerita dari pemilik kedai yang dijumpainya tadi pagi. Dan tanpa rasa gentar sedikit pun gajah mada telah memasuki kawasan hutan itu, sebuah hutan yang dipenuhi pohon kayu yang telah berumur ratusan tahun, dengan pokok batang begitu besar tinggi menjulang serta dahan yang bercabang rimbun dipenuhi jamur dan tanaman merambat. Dan semakin masuk lebih ke dalam lagi, pepohonan dan belukar semakin rapat. Hingga akhirnya gajah mada menemukan sebuah bulakan cukup luas yang dipenuhi reruntuhan batu-batu sudah berlumut, nampaknya bekas sebuah bangunan. Istana Siluman, berkata gajah mada dalam hati. Mengingat kembali cerita pemilik kedai. Namun langkah gajah mada tertunda manakala di ujung sana terlihat beberapa orang nampaknya baru saja ingin memasuki kawasan di sekitar reruntuhan itu. Siapakah mereka, berkata gajah mada dalam hati sambil segera menyelingap bersembunyi di kerimbunan semak melukar. Dari tempat persembunyiannya, gajah mada telah melihat ada sekitar seratus orang lelaki telah memenuhi tempat itu. Dan gajah mada mencoba memasang telinga untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Akhirnya pendengarannya yang sangat tajam telah menangkap sebuah pembicaraan. Mereka para prajurit dari daerah Sunginap, berkata gajah mada dalam hati ketika telah menangkap beberapa pembicaraan dengan logat bahasa asal yang sudah dikenalnya. Lama gajah mada menyimak pembicaraan mereka sampai akhirnya gajah mada dapat mengetahui bahwa akan datang para prajurit lagi dari Sunginap dalam jumlah lebih besar lagi mengisi kawasan sekitar hutan Jati Rogo. Kedatangan mereka berkaitan dengan sikap Adipati Tuban, berkata gajah mada dalam hati. Akhirnya, setelah merasa cukup mencuri dengar para prajurit Sunginap itu, gajah mada terlihat telah menyelinap berjalan memutar. Aku harus melihat suasana kademangan di sekitar Tuban, agar aku mendapat kegambaran yang jelas apakah. Benar bahwa Adipati Ranggalawe bermaksud memisahkan diri dari kedaulatan Majapahit Raya, berkata gajah mada ketika telah keluar dari hutan Jati Rogo. Sementara itu hari terlihat sudah mulai gelap, langkah gajah mada telah semakin menjauhi hutan Jati Rogo. Dan gajah mada telah berjalan di sebuah jalan perbukitan di bawah malam. Terlihat kumpulan pelita malam dari rumah-rumah penduduk terpisah bertebaran di bawah perbukitan sebagai pertanda bahwa di bawah sana ada sebuah padukuhan. Pemilik kedai itu mengatakan bahwa setelah melewati hutan Jati Rogo, aku telah berada di wilayah kademangan Singgahan, berkata gajah mada dalam hati sambil terus melangkah mendekati arah kerlap-kerli pelita malam yang bertaburan di sekitar perbukitan itu. Langkah kaki gajah mada telah membawanya berjalan di antara pematang sawah yang tersebar berundak di sinari cahaya bulan yang remang. Semilir angin terlihat telah menyentuh ujung juntai padi yang masih belum menguning itu telah serintak bergoyang searah. Akhirnya gajah mada telah menemukan sebuah jalan yang cukup lebar dapat dilewati dua buah gerobak yang bersisipan, sebuah jalan padukuhan. Berhenti, berkata seseorang lelaki yang keluar dari gardu ronda kepada gajah mada di sebuah pertigaan jalan. Terlihat seseorang lagi kawannya telah ikut keluar dari gardu rondanya. Hari sudah malam, apa keperluanmu datang di padukuhan kami, berkata orang yang mencegat gajah mada. Aku hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat di padukuhan ini, berkata gajah mada dengan nada suara merendah. Jangan kebuah bebi kami, sudah tiga hari ini beberapa orang lewat padukuhan ini, mereka adalah para pemburu mustika batu tuban, berkata orang itu dengan wajah penuh selidik. Apakah wajahku begitu mirip sebagai seorang pemburu benda mustika, berkata gajah mada sambil tersenyum. Maafkan kawanku ini, dua tiga hari ini memang banyak orang asing lewat di padukuhan kami. Tadi pagi ada seorang warga kami mengabarkan bahwa kambing betinanya telah hilang, berkata seorang kawannya lebih sopan dan ramah. Seperti yang telah kukatakan, aku hanya seorang pengembara, berkata gajah mada. Silahkan kisanak melanjutkan perjalanan, tapi kalau boleh mendengar saranku, sebaiknya kisanak tidak bermalam di padukuhan kami, jangan-jangan kisanak akan jadi korban kecurigaan warga padukuhan ini, berkata orang yang bertutur lebih sopan dan ramah itu. Terima kasih, aku memang hanya lewat padukuhan ini, berkata gajah mada kepada kedua peronda itu. Ketika gajah mada sudah melangkah jauh, terlihat orang yang bertutur sopan dan ramah itu telah menasehati kawannya itu. Kita boleh mencurigai orang asing, tapi harus. Dengan kata-kata yang santun. Untung saja orang itu tidak mudah tersinggung. Apa jadinya diri kita bila kebetulan orang itu berilmu tinggi, berkata orang itu menasehati kawannya. Sementara itu gajah mada telah berjalan jauh melewati padukuhan itu. Para pemburu mustika batu tuban, berkata gajah mada dalam hati sangat tertarik dengan ucapan salah satu peronda itu. Besok pagi aku akan mencari tahu tentang para pemburu mustika batu tuban itu, berkata kembali gajah mada dalam hati. Sementara itu hari sudah menjadi semakin larut malam, sembilir angin sudah terasa menyengat kulit. Akhirnya gajah mada telah memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk di sebuah persawahan yang ada di perbatasan dua padukuhan. Terlihat gajah mada telah naik ke atas sebuah gubuk bambu, telah duduk meluruskan kakinya dan bersandar di tiang bambu. Metu anak muda itu sebentar saja sudah terpejam, namun indera pendengarannya masih selalu terjaga sebagaimana jiwa para ksatria yang selalu siaga siap menghadapi segala marah bahaya yang bisa saja terjadi, kapan dan dimanapun. Namun malam itu tidak terjadi apapun hingga akhirnya suara ayam jantan di pagi itu telah membangunkan gajah mada. Terlihat langkah kaki gajah mada telah memasuki sebuah padukuhan yang lain. Pagi memang masih remang, namun beberapa orang petani telah bersisipan jalan dengan gajah mada, mungkin akan melihat sawah. Mereka yang sudah bunting muda itu. Maaf pak tua, dimanakah letak kademangan singgahan, bertanya gajah mada kepada seorang lelaki tua yang bersisipan jalan dengannya. Padukuhan ini sudah termasuk wilayah kademangan singgahan, berkata lelaki tua itu menjawab pertanyaan gajah mada. Terima kasih, di mana arah pasar kademangan singgahan. Kebetulan aku ingin mengunjungi seorang saudara yang rumahnya ada di dekat pasar kademangan singgahan, berkata kembali gajah mada. Pasar kademangan ada di ujung jalan ini, ikuti saja jalan ini, berkata orang itu kepada gajah mada. Hari itu gajah mada telah memasuki pasar kademangan singgahan. Biasanya di hari pasaran pasar itu akan menjadi sangat ramai dikunjungi orang, namun hari itu bukan hari pasaran ketika gajah mada telah memasuki pasar kademangan singgahan. Akhirnya gajah mada memutuskan untuk memasuki sebuah kedai yang tetap buka meski hari itu bukan hari pasaran. Ketika memasuki kedai itu, gajah mada hanya melihat dua orang lelaki telah berada di kedai itu. Seorang pemilik kedai datang menghampirinya, orang tua yang sangat ramah. Pengunjung hari ini memang sedang sepi, hanya ramai di saat hari pasaran saja, berkata pemilik kedai itu menjawab pertanyaan gajah mada tentang suasana di kedai itu setiap harinya. Maka gajah mada telah memesan makanan dan minuman yang ada di kedai itu. Terlihat pemilik kedai itu kembali ke dalam untuk menyiapkan pesanan gajah mada. Ternyata kita tidak sendiri, ada banyak orang yang ingin memiliki mustika batu tuban itu, berkata salah seorang yang lebih tua dari pengunjung kedai itu yang duduk membelakangi gajah mada. Berita tentang adanya mustika batu tuban seperti angin yang berhembus. Orang-orang dari tempat yang jauh juga telah berdatangan, berkata orang yang lebih muda. Selama ini aku hanya mendengar selentingan orang, bahwanya ajeng ngelirip seorang wanita yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, berkata pengunjung yang lebih tua. Mungkin karena itulah, wanita itu telah begitu berani menerima para pemburu mustika batu tuban secara terbuka, berkata orang yang lebih muda. Aku jadi seperti tidak sabar, ingin memastikan apakah wanita itu memang berilmu sangat tinggi, berkata orang yang lebih tua. Terlihat gajah mada yang mencuri dengar pembicaraan mereka itu menarik nafas dalam-dalam karena mendengar kedua orang itu telah memanggil pemilik kedai untuk membayar makanan dan minuman mereka. Metu gajah mada sempat melihat keduanya tengah keluar dari kedai itu. Paman, kemarilah, berkata gajah mada kepada pemilik kedai itu yang tengah membersihkan meja. Apakah kisana perlu menambah minuman, bertanya pemilik kedai itu sambil menghampiri gajah mada. Aku hanya ingin bertanya, apakah paman mengetahui tentang mustika batu tuban, bertanya gajah mada kepada pemilik kedai itu. Terlihat pemilik kedai itu tidak langsung menjawab, matanya berpaling sebentar seperti tengah memastikan bahwa tidak ada siapapun di kedai itu selain mereka berdua. Sudah sepekan ini aku melihat ada beberapa orang yang memang tengah memburu batu mustika itu, berkata pemilik kedai itu dengan suara pelan, seperti takut didengar orang. Baru pada sepekan ini, bertanya kembali gajah mada. Cerita tentang mustika batu tuban memang sudah kami dengar secara turun-temurun dari para orang tua kami, namun baru sepekan ini banyak orang berdatangan untuk memburunya, berkata pemilik kedai itu. Apa yang paman ketahui dari cerita tentang mustika batu tuban itu, bertanya gajah mada. Ketika aku masih kecil, orang tuaku pernah bercerita bahwa seekor naga langit telah turun ke bumi untuk bertelur. Akhirnya naga langit itu telah menemukan sebuah tempat yang sangat baik untuk bertelur yaitu di sebuah goa yang terlindung oleh sebuah air terjun. Naga langit itu hanya bertelur tiga butir, setelah lama dirami dua butir telur itu menetas. Dua bayi naga langit itu telah dibawa terbang oleh naga langit itu, maka tinggal sebutir. Telur naga langit yang sembuhuk menjadi sebuah batu. Hingga pada suatu hari seorang pengembara telah menemukannya, berkata pemilik kedai itu menghentikan sejenak ceritanya. Ternyata batu itu adalah sebuah mustika, telah membuat perbawa tersendiri siapapun yang memilikinya akan disanjung penuh hormat. Seorang hamba akan patuh, seorang kawan akan setia, dan musuh akan gentar menghadapinya. Konon pengembara itu telah membangun sebuah istana di hutan Jatirego dan menjadi seorang raja yang menguasai separuh dari bumi ini, berkata kembali pemilik kedai itu melanjutkan ceritanya, terlihat menarik nafas dalam-dalam sambil mengumpulkan kembali ingatan cerita dari orang tuanya itu. Orang tuaku tidak bercerita lebih jauh, mengapa batu mustika itu akhirnya dikembalikan ke tempatnya semula oleh raja itu dan telah kembali menjadi seorang pengembara biasa sebagaimana sebelumnya, berkata pemilik kedai itu mengakhiri ceritanya tentang mustika batu tuban. Apakah paman mengetahui, di mana goa tempat naga langit itu bertelur, bertanya gajah mada. Orang tuaku mengatakan bahwa goa itu berada di balik air terjun ngelirip, berkata pemilik kedai itu. Namun tidak ada seorang pun yang berani masuk ke goa itu, mereka percaya bahwa naga langit masih selalu menjaga tempat itu, menjaga dengan lidah apinya. Ada sebuah cerita seseorang telah mencoba naik ke atas goa itu, namun belum sampai sudah terbakar dan tersambar sebuah petir, berkata kembali pemilik kedai itu. Apa hubungannya goa itu dengan Nyi Ajeng? Ngelirip, bertanya kembali gajah mada. Nampaknya kisah nak belum mengetahui tentang wanita itu, berkata pemilik kedai itu sambil tersenyum kepada gajah mada. Aku baru mendengar nama itu dari dua orang pengunjung kedai ini, berkata gajah mada. Sekitar empat atau lima bulan yang lalu, sebuah rombongan kecil datang dan menetap di sekitar air terjun ngelirip. Pemimpin rombongan itu adalah seorang wanita. Para warga di sekitarnya memanggilnya dengan sebutan Nyi Ajeng ngelirip. Ada beberapa warga yang sakit telah dapat disembuhkan oleh wanita itu. Namun entah siapa yang menghembuskan berita bahwa wanita itu telah memiliki mustika batu tuban, sehingga sudah sepekan ini banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk merebut benda mustika itu dari tangan Nyi Ajeng ngelirip yang baik hati itu, berkata pemilik kedai itu. Baru tadi ku dengar dari dua orang pengunjung kedai ini, bahwa Nyi Ajeng ngelirip akan menemui para pemburu mustika itu pada hari kedua purnama bulan ini, berkata gajah mada. Dua-tiga orang pernah datang di hari yang berbeda, namun mereka semua telah kembali dengan tangan hampa karena tidak dapat mengalahkan Nyi Ajeng ngelirip. Mungkin Nyi Ajeng ngelirip tidak ingin susah menghadapi orang satu persatu, telah membuat sebuah tantangan terbuka, menghadapi semua orang para pemburu mustika batu tuban di hari yang sama, dua hari setelah purnama bulan ini, berkata pemilik kedai itu kepada gajah mada. Terima kasih untuk cerita tentang mustika batu tuban itu, berkata gajah mada sambil membayar lebih untuk makanan dan minuman kepada pemilik kedai itu. Tidak susah memang untuk mencari tahu jalan menuju ke air terjun ngelirip, hampir semua orang di padukuhan itu telah mengetahuinya. Lihatlah bukit di seberang itu, di sanalah air terjun itu bersumber. Kisanak harus menuruni lembah untuk mendekatinya, berkata seorang lelaki memberikan arah menuju air terjun ngelirip kepada gajah mada. Sebagai seorang yang dibesarkan di lingkungan istana, terutama didikan langsung jayak katuang, seorang mantan raja besar di kediri, telah membuat gajah mada dapat berpikir cerdas dan berwawasan lebih luas lagi memahami setiap kejadian. Gajah mada dapat menangkap bahwa berita angin tentang mustika batu tuban itu sengaja dihembuskan agar semua metu dapat tertipu tidak melihat sebuah kekuatan tengah dipersiapkan. Berita mustika itu telah memalingkan semua orang, kehadiran para prajurit dari Sunginep dapat mengalir tanpa diketahui oleh siapapun, berkata gajah mada dalam hati yang telah mampu dapat membaca suasana di sekitar tuban itu berkaitan dengan sikap Adipati Ranggalawe yang bermaksud memisahkan diri dari kedaulatan Majapahit. Demikianlah, gajah mada belum keluar dari kademangan singgahan, telah mulai mengamati suasana di beberapa padukuhan. Terlihat gajah mada mulai berkeliling dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya. Tidak seorang pun yang menaruh curiga kepadanya, mereka melihat gajah mada hanya sebagai seorang pengembara biasa. Beruntung bahwa di zaman itu para pengembara sudah menjadi sebuah pemandangan umum, mereka sudah biasa melihat para pengembara datang dan pergi tanpa tentu arah dan tujuannya. Hari kedua setelah bulan Purnama, gajah mada teringat pertemuannya dengan seorang pemilik kedai, bahwa hari ini adalah hari tantangan terbuka dari Nya Jeng ngelirip kepada para pemburu mustika batu tuban. Bergegas gajah mada mencoba mencari arah untuk menuju ke air terjun ngelirip. Maka dengan kesaktian ilmunya yang tinggi, tidak ada kesukaran apapun untuk menuruni sebuah lembah dan mendaki sebuah bukit. Tubuh gajah mada terlihat begitu ringan melesat seperti tidak menyentuh bumi. Air terjun ngelirip, berkata gajah mada dalam hati mana kala menyusuri sebuah sungai telah mendengar suara gemuruh air terjun yang terhempas jatuh ke bawah. Terlihat langkah gajah mada terhenti sejenak, melihat sudah banyak orang berada dekat dengan air terjun ngelirip yang tiada henti bergemuruh. Mereka pasti para pemburu mustika batu tuban itu, berkata gajah mada dalam hati sambil berpikir mencari jalan memutar untuk melihat dari dekat tanpa diketahui oleh siapapun. Salah seorang dari dua wanita itu pasti adalah Nya Jeng ngelirip, berkata gajah mada mana kala sudah dapat mendekati air terjun ngelirip tanpa diketahui oleh siapapun. Yang tengah dilihat oleh gajah mada adalah dua orang wanita yang berada di dalam sebuah tajuk sederhana. Namun wajah mereka masih terhalang air terjun dan kabut tipis percikan air terjun. Nampaknya Nya Jeng ngelirip telah mempersiapkan sebuah tajuk sederhana dekat dengan kubangan jatuhnya air terjun agar para pemburu mustika itu tidak mengusik ketenangan pada pokannya. Nya Jeng ngelirip, serahkan mustika batu tuban itu kepadaku, berkata salah seorang dari para pemburu mustika itu dengan suara lantang mencoba mengalahkan suara gemuruh air terjun. Mustika batu tuban itu bukan milikku, masih ada di dalam goa. Bila kalian ingin memilikinya, cobalah ambil sendiri, berkata salah seorang di antara wanita itu yang lebih tua dari wanita di sebelahnya. Dan suara wanita itu begitu lembut namun terdengar sangat jelas mengalahkan gemuruh air terjun. Ajian gelap ngampar, berkata gajah mada dalam hati mana kala mendengar suara yang dilontarkan oleh wanita itu seperti bergema memenuhi hutan tempat air terjun berada. Nya Jeng ngelirip, terima kasih telah mengizinkan aku mengambil sendiri benda mustika itu, berkata seorang lelaki melangkah mendekati tajuk sederhana dan memberi hormat kepada Nya Jeng ngelirip. Terlihat Nya Jeng ngelirip membalas salam hormat orang tua itu yang rambutnya telah dipenuhi warna putih. Namun tiba-tiba saja seseorang telah datang menghadang orang tua itu. Ki Woli Reng, langkahi mayatku sebelum kamu mendekati goa itu, berkata seorang lelaki yang berumur sama tuanya dengan lelaki tua yang dipanggil dengan nama Ki Woli Reng itu. Sentong kanan. Ternyata penguasa gunung raung tidak ingin didahului, bagaimana bila kamu biarkan aku mengambil batu mustika itu, lalu turun melangkahi mayatmu, berkata Ki Woli Reng sambil tertawa. Sebelum kamu melangkah mendekati goa itu, kerisku sudah memenggal lehermu, berkata lelaki tua yang disebut sebagai penguasa gunung raung itu sambil merabah gagang kerisnya. Ki Sembogo, nama besarmu hanya meraung-raung di sekitar gunung raung, tidak akan bergema melebih kabut di bawah lembahnya. Tongkat kayuku akan menghentikan suara raungmu itu yang tidak merdu itu, berkata Ki Woli Reng sambil mengangkat tongkat kayunya dengan sikap siap menantang. Ku sumbat mulut besarmu, berkata Ki Sembogo sambil menarik keris di pinggangnya dan sudah langsung menerjang tubuh Ki Woli Reng. Kerismu kurang cepat Ki Sembogo, rasakan pukulan tongkatku, berkata Ki Woli Reng sambil bergeser cepat menghindari keris Ki Sembogo dan balas menyerang dengan mengayunkan tongkatnya ke arah kepala lawannya. Nampaknya kedua orang itu sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, sudah sering bertarung dan seperti telah mengenal keistimewaan jurus lawannya. Maka terlihat mereka berdua telah langsung bertarung dengan tataran tingkat puncaknya. Maka dalam waktu singkat, semua orang telah melihat sebuah pertarungan antara dua orang berilmu tinggi itu, kadang melihat kilatan cahaya keris Ki Sembogo yang datang seperti kilat menyambar-nyambar, kadang juga melihat putaran tongkat kayu di tangan Ki Woli Reng yang nyaris seperti putaran angin puting beliung menggulung-gulung menutupi semua gerak Ki Sembogo. Terang. Gajah Mada yang memiliki penglihatan yang sangat tajam telah dapat melihat ada dua buah kerikil dengan sengaja dilemparkan dengan kekuatan tenaga penuh telah dengan jitu menggetarkan senjata Ki Sembogo dan Ki Woli Reng. Kedua orang yang tengah bertempur itu seketika seperti terdorong mundur beberapa langkah. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukannya, berkata Gajah Mada dalam hati dengan hati berdebar ingin melihat siapa gerangan orang berilmu tinggi itu. Gajah Mada dari tempat persembunyiannya telah melihat seorang tua renta dengan badan sedikit bungkuk tengah mendekati Ki Sembogo dan Ki Woli Reng. Ki seketip, berkata Ki Sembogo dan Ki Woli Reng berbarengan. Kalian adalah dua orang tua yang bodoh, mau saja ditipu oleh wanita, berkata orang itu yang dipanggil sebagai Ki seketi oleh Ki Sembogo dan Ki Woli Reng. Ternyata Ki seketi dari alas rancangnya jauh-jauh telah datang menikmati alam sekitar air terjun yang indah ini, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada orang tua renta yang baru datang itu. Terima kasih telah mengenal namaku yang tidak ternama ini, berkata Ki seketi kepada Nyi Ajeng Lirip. Siapa tidak mengenal pemilik pukulan tanpa bayangan, berkata kembali Nyi Ajeng Lirip kepada orang tua yang baru datang itu. Pengenalanmu atas diriku ternyata sangat mencukupi, namun ada satu yang tidak kamu ketahui, bahwa aku sangat marah bila ada seseorang telah berbuat curang di depan mataku, berkata Ki seketi kepada Nyi Ajeng Lirip tanpa berpikir bahwa wanita itu akan menjadi tersinggung dengan ucapannya. Namun ternyata Nyi Ajeng Lirip adalah seorang wanita yang dapat menguasai perasaannya, tidak ada perubahan dalam warna wajahnya sedikitpun. Bagaimana Ki seketi dapat mengatakan bahwa aku ini seorang penipu, bertanya Nyi Ajeng Lirip kepada Ki seketi dengan wajah penuh senyum. Caramu telah membuat semua yang ada di sini mungkin akan saling bertempur satu dengan yang lainnya, di ujungnya kamu dengan mudah dapat melumpuhkan sisa orang yang dapat selamat dalam pertempuran itu, dalam keadaan tenaga yang sudah terkuras, berkata Ki seketi sambil mencoba menilik wajah Nyi Ajeng Lirip apakah kata-katanya dapat mengena. Namun sekali lagi Ki seketi tidak melihat perubahan apapun di wajah wanita yang terlihat masih cantik itu meski usianya sudah dapat dikatakan sudah tidak mudah lagi. Dan sambil tertawar renyah, Nyi Ajeng Lirip berujar, aku ingin mendengar apakah Ki seketi punya usulan yang lebih baik, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada Ki seketi. Perkataan Nyi Ajeng Lirip datang seperti sebuah pedang mengancam tepat di ujung leher Ki seketi. Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu telah membuat Ki seketi terkejut, tapi itu tidak lama, sekejap kemudian terlihat wajah aslinya yang sangat dingin tanpa perasaan. Usulku adalah terbalik dari caramu semula, jadi semua orang di sini akan mengeroyok dirimu baru kemudian kami akan saling bertempur, berkata Ki seketi dengan wajah dinginnya. Perkataan Ki seketi dirasakan seperti sebuah serangan balik yang langsung menyudutkan dirinya Ajeng Lirip. Namun wanita itu dengan cepat menguasai perasaannya sendiri, seperti punya tameng berlapis-lapis menutupi wajah aslinya. Bila caramu memang lebih baik, aku siap untuk mengikutinya. Siap dikeroyok oleh semua yang hadir di air terjun ini. Biarlah semua orang akan menertawakan bahwa hari ini ada dua wanita telah dikeroyok bersama, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil menilik perubahan di wajah Ki seketi. Terlihat Nyi Ajeng Lirip tersenyum melihat Ki seketi seperti terperangkap dengan perkataannya itu. Dan hari ini akan menjadi berita besar, bahwa seorang seperti Ki seketi ikut bersama sebagai seorang pengeroyok, berkata kembali wanita itu dengan wajah datar tanpa sedikit pun terlihat kegentarannya. Lama Ki seketi terdiam, perkataan wanita itu memang seperti sebuah senjata tajam langsung mengancam batang lehernya sendiri. Sebagai seorang yang sangat disegani dan dihormati di sepanjang pesisir pantai utara itu memang terlihat menjadi sangat gelisah. Namun bukan Ki seketi bila tidak dapat keluar dari perangkap-perang kata-kata itu. Terlihat Ki seketi telah tertawa bergema mengisi seluruh kawasan air terjun ngelirip, semua orang seperti tergetar dadanya. Dengarlah, wanita di hadapan kita telah menantang kita semua, habisi kedua wanita itu, berkata Ki seketi dengan suara lantang mengalahkan suara gemuruh air terjun. Suara Ki seketi memang seperti sebuah sihir telah menggerakkan semua orang yang ada di air terjun itu untuk mendekati tajuk. Berdebar jantung gajah mada melihat semua orang telah bersiap untuk menyerang kedua wanita yang ada di dalam tajuk itu. Dan dada gajah mada menjadi semakin berdebar manakala telinganya telah mendengar suara petikan kecapi tiba-tiba saja mengisi tiap relung dinding dan udara di sekitar air terjun itu. Tembang Hina Kelana, berkata dalam hati gajah mada yang sangat mengenal tembang petikan suara kecapi itu. Belum sempat berpikir apapun, gajah mada telah melihat beberapa orang telah memegang dadanya, beberapa orang lagi sudah langsung jatuh pingsan. Ternyata pemetik suara kecapi itu telah melambarinya dengan kekuatan tenaga inti sujati tingkat tinggi setara dengan ajian gelap ngampar yang sangat terkenal itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, gajah mada telah melambari dirinya sendiri agar tidak termakan goncangan suara kecapi itu. Siapakah gerangan pemetik kecapi itu? Bertanya gajah mada dalam hati sambil menyelingap menyeberang mendekati tajuk sederhana di mana dua wanita itu masih ada di sana. Sementara itu suara kecapi masih terus bergema menghentak dan menggetarkan dada semua orang, di antara setian banyak orang yang ada di air terjun ngelirip itu, hanya tiga orang yang masih dapat bertahan tidak terpengaruh suara petikan kecapi. Mereka bertiga adalah Ki Seketi, Ki Welirang dan Ki Sembogo. Bukan main terperanjatnya gajah mada manakala telah berada tidak jauh dari tajuk sederhana itu. Apa yang telah membuat diri gajah mada terperanjat? Ternyata gajah mada dari tempatnya bersembunyi telah melihat jelas wajah kedua orang wanita yang berada di atas balai bambu tajuk itu. Dan gajah mada telah mengenal siapa kedua wanita itu. Namun gajah mada harus melepas rasa terperanjatnya ketika melihat dengan cepat kedua wanita itu telah melenting keluar dari dalam tajuk. Gajah mada menahan nafas manakala telah melihat tajuk sederhana itu hancur porak-poranda tak berbentuk lagi. Ternyata Ki Seketi telah tidak sabar lagi ingin menghentikan suara getar kecapi dengan jalan melepaskan pukulan andalan perguruannya yang terkenal itu, pukulan tanpa bayangan. Untung saja kedua wanita itu telah merasakan. Sebuah angin pukulan tak terlihat kasat mete akan mengancam diri mereka. Maka sebelum perhara angin pukulan itu datang, mereka berdua telah meloncat menyelamatkan diri. Terlihat Ki Seketi dengan penuh kebanggaan tertawa panjang. Namun tawa Ki Seketi yang panjang itu tiba-tiba saja terhenti. Ternyata pendengarannya yang tajam telah mendengar suara alunan seruling, namun dirinya sama sekali tidak mengetahui arah sumber suara itu berasal karena suara itu seperti berputar dari segala penjuru. Kecut hati Ki Seketi ketika merasakan getaran suara seruling itu lebih dasyat dari getaran suara kecapi. Meski telah melambari dirinya dengan kekuatan inti sejati yang dimiliki, suara seruling itu masih saja terasa menghimpi trongga dadanya. Sementara itu Ki Sembogo dan Ki Wali Reng terlihat sudah duduk bersila memejamkan matanya menahan getaran suara seruling dengan kesaktian tenaga sejati miliknya. Namun suara seruling itu seperti tidak mampu dibendung, dada mereka seperti terhimpit batu gunung yang amat besar. Bukan main terkejutnya Ki Seketi mana kalah melihat Ki Sembogo dan Ki Wali Reng yang diketahuinya mempunyai tenaga sakti hanya setingkat di bawahnya tengah berusaha sekuat tenaga menahan getaran suara seruling itu. Terlihat di ujung bibir kedua orang sakti itu masing-masing telah mengalir darah hitam. Nampaknya tenaga sakti sejati mereka sendiri telah berbalik arah menghantam jantung mereka sendiri yang tidak kuat menahan tekanan getaran lewat suara seruling yang masih terus terdengar berputar-putar dari berbagai penjuru metu angin. Sementara itu kedua wanita yang telah keluar dari tajuk tidak merasakan tekanan dari suara seruling itu, nampaknya peniup seruling itu dapat mengendalikan arah suara serulingnya. Hanya orang yang sudah sangat mempunyai saja yang dapat mengendalikan kemana arah serangan suara, berkata Nyi Ajeng Lirip kepada wanita di dekatnya. Sepertinya aku telah mengenal siapa peniup seruling itu, berkata wanita itu kepada Nyi Ajeng Lirip. Kamu telah mengenal peniup seruling itu, bertanya Nyi Ajeng Lirip kepada wanita itu. Terlihat wanita itu menjawabnya dengan sebuah anggukan kepala perlahan. Hanya ada satu orang yang dapat menembangkan seruling hina kelana, berkata wanita itu sambil matanya mencari arah sumber suara seruling. Sebagai manaki seketi, wanita itu juga tidak dapat mencari sumber arah suara seruling itu yang masih terdengar berputar-putar dari segala arah penjuru metu angin. Tunjukkan dirimu, tunjukkan dirimu adalah seorang ksatria sejati, berkata lantangki seketi merasa putus asa tidak juga menemukan arah sumber suara pemilik seruling itu. Maka tiba-tiba saja suara seruling itu berhenti. Tiba-tiba saja muncul seorang pemuda membawa sebuah seruling bambu dari balik sebuah gerumbul semak dan pohon perdu. Kakang Mahsa Muksa, berkata wanita di sebelah Nyi Ajeng Lirip memandang tidak percaya kehadiran pemuda itu. Ternyata anak natal itu, berkata Nyi Ajeng Lirip sambil tersenyum memandang ke arah pemuda yang muncul tiba-tiba itu. Nyi Ajeng mengenalnya, bertanya heran wanita itu kepada Nyi Ajeng Lirip. Sejak kecil anak muda itu bersama kami, di Bali Dwi Pa, di Tanah Wangi-wangi dan terakhir di Tanah Ujung Galuh, berkata Nyi Ajeng Lirip yang nampaknya telah mengenal pemuda peniup seruling itu. Namun pembicaraan kedua wanita itu terhenti ketika mendengar suara kisah keti yang mengguntur penuh kemarahan. Suara serulingmu memang dasyat, tapi jangan berbangga hati sebelum merasakan pukulanku, berkata kisah keti sambil membuat sebuah gerakan memukul angin. Ternyata kisah keti tidak asal sesumbar, dari tangannya keluar angin pukulan kasat metu seperti sebuah prahara menerjang ke arah anak muda itu peniup seruling itu yang tidak lain adalah gajah mada. Nampaknya gajah mada seperti memiliki metu batin yang sangat tajam, telah mengetahui bahaya angin pukulan tak terlihat kasat metu itu tengah mengancam dirinya. Maka terlihat gajah mada sudah bergeser cepat menghindari serangan pukulan tanpa bayangan itu, sebuah ilmu andalan kisah keti yang sangat dibanggakannya hingga sangat disegani di sepanjang. Pesisir pantai utara Jawa Dwi Pa. Tikus busuk, berkata geram kisah keti melihat sasarannya dapat meloloskan diri. Bukan main akibat serangan pukulan tanpa bayangan dari kisah keti itu, terlihat sebuah batu besar hancur pecah terbelah-belah terkena sasaran pukulan itu. Kembali sebuah pukulan dari tangan kisah keti telah meluncur menerjang ke arah gajah mada, namun sebagaimana sebelumnya, kembali anak muda itu dengan mudahnya telah melenting ke tempat lain menghindari serangan tak terlihat kasat metu itu. Kadal buntung, kembali sumpah serapah keluar dari mulut kisah keti itu melihat sasarannya telah melenting jauh. Demikianlah, kisah keti terus menyerang dengan pukulan jarak jauhnya itu kemanapun gajah mada berpijak. Sumpah serapah masih saja terdengar dari mulut kisah keti bersamaan dengan lolosnya sasaran tempurnya. Suasana di kawasan air terjun itu sudah tidak utuh lagi, pepohonan tumbang, batu keras hancur terbelah, tanah merah dan semak belukar terbang berserakan terkena sasaran pukulan jarak jauh dari kisah keti yang sangat dasyat itu seperti angin prahara terus mengejar kemanapun gajah mada menghindar. Anak setan, berkata kisah keti sambil menghentikan serangannya. Ternyata kisah keti telah melihat gajah mada telah memecahkan dirinya menjadi sepuluh orang yang sama terlihat tengah berlari mengelilingi tubuh kisah keti. Rupanya gajah mada sudah merasa bosan selalu menjadi sasaran serangan kisah keti. Dengan gerakan yang sangat cepat menerapkan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris mendekati kesempurnaan itu berputar mengelilingi tubuh kisah keti. Aku dapat menyerangmu dari berbagai arah, berkata gajah mada kepada kisah keti dengan nada suara penuh hancaman. Terlihat kisah keti berdiri terpaku dengan jantung berdebar keras merasa perkataan gajah mada bukan omong kosong belaka, benar-benar sebuah hancaman. Kisah keti masih terpaku berdiri di tempatnya manakala salah satu dari kesepuluh hujud gajah mada itu telah melepaskan sebuah lidah api berwarna kuning emas dan meluncur menghantam sebuah batu sebesar kepala kerbau di dekat tubuh kisah keti. Darah kisah keti seperti berhenti seketika manakala menyaksikan dengan matel, terbuka sebuah batu sebesar kepala kerbau itu hancur berdebu terbang berhamburan. Terlihat wajah kisah keti menjadi pucat seperti tidak ada darah di tubuhnya telah membayangkan bila saja pukulan itu diarahkan ke tubuhnya sendiri dari arah yang tidak mungkin dapat dihindari. Ampunilah deriku yang tidak mengenal tingginya puncak gunung berdiri di hadapanku sendiri, berkata kisah keti dengan suara yang masih bergetar memohon belas kasih dari gajah mada. Aku bukan dewa pencabut nyawa, tidak punya kekuasaan apapun memendek dan memanjangkan hidup seorang manusia. Bersyukurlah bahwa kamu masih menikmati udara di sekelilingmu, berkata gajah mada. Kepada kisah keti yang masih gemetar itu. Bolehkah aku yang tua ini mengenal siapa kamu orang muda? Agar kepada keluarga dan keturunanku dapat ku ceritakan bahwa di tempat air terjun ini ada orang yang baik hati telah memberi kesempatanku untuk hidup lebih lama lagi, berkata kisah keti kepada gajah mada. Namaku gajah mada, berkata gajah mada. Terima kasih, aku akan selalu mengingatnya, berkata kisah keti sambil memberi hormat dan berbalik badan dan melangkah pergi. Terlihat gajah mada menghampiri dua orang wanita yang masih berdiri. Gusti Kanjeng Ratu Gayatri, ampuni hamba yang punya sedikit kepandayan ini telah mengambil alih semua ini, karena hamba tidak ingin tangan Gusti Kanjeng kotor karenanya, berkata gajah mada penuh hormat kepada wanita yang biasa dipanggilnya Ajeng Lirip itu. Jangan hambakan dirimu karena aku sudah jauh keluar dari kehidupan istana, orang-orang di sini telah memanggilku dengan nama Nyajeng Lirip, panggilah aku sebagaimana mereka memanggilku, wahai Mahesha Muksa. Berkata Nyajeng Lirip kepada gajah mada dengan wajah penuh senyum merasa gembira telah bertemu dengan gajah mada yang dikenalnya sejak kecil bernama panggilan, Mahesha Muksa. Terlihat arah pandang matu gajah mada telah beralih kepada wanita yang lain, seorang wanita bermata indah yang juga tengah memandangnya. Andini, aku tidak menyangka bahwa kita dapat bertemu kembali di tempat ini, berkata gajah mada. Menyapa wanita itu yang ternyata adalah Andini, Putri Bango Samparan Seng penguasa Rawarontek dari Tanah Pasundan. Ceritanya sangat panjang, aku takut kakang Mahesha Muksa menjadi bosan mendengarnya, berkata Andini dan menutup kata-katanya dengan sebuah senyum yang amat-amat manis dalam pandangan gajah mada. Ternyata kalian berdua memang telah saling mengenal, berkata Nia Jeng Lirip sambil memandang keduanya saling bergantian. Sementara itu dari beberapa semak belukar terlihat bermunculan beberapa lelaki dan perempuan. Ternyata mereka adalah para pengikut setia Nia Jeng Lirip. Terlihat Nia Jeng Lirip telah memberi perintah kepada orang-orangnya itu untuk membawa dan merawat beberapa orang yang masih pingsan kepada pokannya yang tidak begitu jauh dari air terjun ngelirip itu. Demikianlah, gajah mada telah diajak oleh Nia Jeng Lirip kepada pokannya. Di pada pokannya, Nia Jeng Lirip yang sebenarnya adalah kanjeng ratu Gayatri itu telah menerima gajah mada seperti sanak keluarga sendiri yang sudah lama tidak berjumpa. Di atas pendapat pada pokan, Nia Jeng Lirip banyak bercerita tentang suka duka sebagai keluarga istana Singasari yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suasana pengasingan. Maha Samuksa masih sangat kecil pada saat itu. Yang kuingat dia adalah anak yang sangat nakal di tanah wangi-wangi. Patih Maha Saampinjang. Ditugaskan melindungi keluarga istana sangat menyayanginya, berkata Nia Jeng Lirip tentang gajah mada sewaktu kecil yang didengar oleh Andini dan gajah mada sendiri. Gajah mada kemudian bercerita tentang pengembaraannya di tanah pasun dan kepada Nia Jeng Lirip. Gajah mada, sebuah nama yang bagus, berkatanya Nia Jeng Lirip manakala gajah mada bercerita tentang sebuah upacara penggantian namanya di istana Rakata. Kakang gajah mada, aku akan mulai merubah panggilanku kepadamu, berkata Andini dengan wajah tersenyum. Sementara itu matahari di atas padepokan yang tidak jauh dari air terjun ngelirip itu terlihat sudah di awal senja, wajah udara bumi terlihat bening dan daun seperti terdiam beku tanpa angin sedikitpun. Kamu belum bercerita tentang dirimu, perjalananmu yang jauh dari tanah pasun dan, berkata gajah mada kepada Andini manakala Nia Jeng Lirip pamit sebentar untuk melihat keadaan orang-orang yang tadi siang telah pingsan di sekitar air terjun. Semula aku datang di tanah timur Jawa Dwipa ini hanya untuk membenarkan perasaan hati ini, seberapa besar cinta dan kerinduan yang ada di dalam hati ini kepada seorang lelaki yang aku tak tahu apakah dirinya mempunyai perasaan yang sama sebagaimana diriku ini, berhenti sebentar Andini sambil menatap wajah gajah mada. Siapakah lelaki yang beruntung itu, wahai Andini, berkata gajah mada dengan perasaan penuh bergelebar. Debar keras. Kamulah wahai kakang gajah mada, kamulah lelaki itu, berkata Andini sambil menatap wajah gajah mada, terlihat metu indahnya sudah mulai berkaca-kaca. Salahkan aku ini, salahkan aku sebagai lelaki yang tidak punya keberanian mengungkapkan kebenaran hati, seorang lelaki yang selalu dipenuhi rasa takut, rasa bersalah. Aku telah memilih persahabatan, memilih pangeran jaya negara yang akan terluka bila saja ku perjuangkan perasaan cintaku kepadamu. Siang dan malam aku sering bertanya-tanya, apakah langkahku ini sebuah kebenaran? Siang dan malam belum juga ku dapat jawaban kepastian atas keraguan hati ini. Akhirnya ku tutup perasaan hati dan kerinduan ini, hanya dengan sebuah kata bahwa cinta adalah penjara hati, berkata gajah mada kepada Andini yang dilihatnya sudah meneteskan air matanya. Kakang gajah mada, aku sudah puas mendengar semua pengakuanmu, aku sudah merasa bahagia dengan semua perkataanmu itu, berkata Andini menatap gajah mada penuh kebahagiaan, namun matu indahnya telah berlinang air mata. Mengapa kamu menangis, wahai Andini ku, berkata gajah mada merasa bersalah. Kakang tidak bersalah, suratan takdir juga tidak akan salah menggariskan semua perjalanan manusia. Kita telah digariskan untuk saling menyintai, namun kita telah digariskan juga untuk tidak dapat bersatu. Karena aku telah memilih jalanku sendiri, jalan yang telah membebaskan diriku dari penjara hati, penjara keinginan, hasrat dan semua nafsu duniawi, aku telah menjadi seorang biksuni. Perkataan Andini didengar oleh gajah mada seperti sebuah petir membelah-belah udara bumi, melemparkan perasaan gajah mada seperti terjatuh di titian panjang dan terjungkal melayang ke ujung jurang tak berdasar. Relakanlah aku, wahai kakang gajah mada ku. Pintu nirwana telah terbuka untuk hatiku, relakanlah aku untuk memasukinya. Hanya itu permintaan dariku, seorang wanita yang kamu cintai dan juga mencintaimu, berkata Andini kepada gajah mada masih dengan air mata memenuhi wajahnya. Daun perdu di ujung halaman padepokan seperti membeku, hanya suara anak sungai dan neru air terjun ngelirip yang masih terus terdengar memenuhi suasana hati kedua anak manusia yang menatap mega-mega yang juga tak bergerak, membeku. Akhirnya kebekuan itu pun mencair mana kalanyi ajeng ngelirip telah datang kembali bersama mereka. Dan tanpa ada yang ditutupi, gajah mada telah bercerita tentang suasana yang semakin meruncing antara baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Adipati Ranggalawe. Tugasku di daerah Tuban ini hanya untuk memastikan bahwa Adipati Ranggalawe benar-benar telah ada keinginan untuk memisahkan diri dari Majapahit Raya, berkata gajah mada kepadanya ajeng ngelirip dan Andini. Persahabatan akan menjadi cedera, manakala dua hati saling bercuriga, dan kebijaksanaan seorang raja besar nampaknya tengah diuji. Kerajaan Majapahit Tengah berada di persimpangan jalan, berhenti atau maju terus dengan memerangi para sahabat dekat yang akan menjadi tumbal-tumbal kebesaran hari depan dalam. Kejayaan dan kegemilangan, berkata nyajeng ngelirip sambil menatap rumput-rumput liar di halaman padepokan yang merunduk di wajah udara bumi yang sudah berada di ujung senja itu. Dan senja memang telah pergi, perlahan semak dan daun perdu di ujung halamanmu kapadepokan nyajeng ngelirip itu mulai kabur remang dalam pandangan. Beristirahatlah, bilik untukmu telah dipersiapkan, berkata nyajeng ngelirip kepada gajah mada. Ketika telah memasuki biliknya, gajah mada hanya berbaring tidak dapat memejamkan matanya. Sementara itu di bilik yang lain, seorang gadis jelita tengah memandang sebuah kecapi kayu di atas meja kecil di ujung peraduan. Gadis jelita itu adalah Andini, yang lama duduk di atas peraduannya seperti tidak ingin melepas matanya dari kecapi miliknya itu yang telah memberinya begitu banyak kenangan yang indah. Sementara itu suara air terjun ngelirip seperti tidak pernah berhenti bergemuruh mengisi seri malam, di bawah sinar rembulan yang terpotong awan hitam di antara kepak-kepak lelawar yang datang dan pergi mengarungi malam dan kegelapan. Akhirnya suara ayam jantan telah datang membuka tirai cakrawala langit bersama gerimis hujan pagi membasai rumputan di halaman muka padepokan kecil itu. Padepokanku ini adalah ruahmu juga, wahai ksatria Majapahit. Dalam perang dalam damai, padepokan ini akan selalu terbuka untukmu. Kutitipkan kepadamu kedua putriku, Gajah Tri dan Wiat. Bawalah mereka mengunjungi ibundanya sekali waktu adalah seteguk air kerinduan yang membasuh dahaga sepi hari-hariku, berkatanya ajeng ngelirip kepada Gajah Mada yang akan melanjutkan perjalanannya mengamati daerah sekitar Tuban. Terima kasih, aku akan sering singgah selama berada di daerah Tuban ini, berkata Gajah Mada kepada Nyi Ajeng ngelirip sambil sebentar mengarahkan pandangannya kepada Andini yang ikut mengantarnya hingga menuruni anak tangga pendapa padepokan itu. Beru gemuruh air terjun ngelirip sudah semakin menjauh seiring langkah Gajah Mada yang telah berjalan meninggalkan padepokan kecil itu, meninggalkan sepotong hati pemilik sepasang metu indah yang selalu mengiringi setiap langkahnya di saat sepi sendiri. Hatian ini telah dipersembahkan kepada pemilik alam semesta ini, dan kami tidak dapat lagi berbagi untuk saling memiliki, berkata Gajah Mada dalam hati sambil memandang Mega Mega yang terbang berlari terbawa angin membentuk wajah dan rupa baru. Begitulah kehidupan ini seperti Mega Mega yang ringan terbang mengikuti keinginan Seng penciptanya, menerima apapun kehendak garis angin kehidupan dalam rupa dan bentuk baru di sepanjang waktu, berkata Gajah Mada merenungi arti garis kehidupannya. Ternyata langkah kaki Gajah Mada telah berjalan ke arah timur, menyusuri lembah dan tanah perbukitan yang hijau. Sinar cahaya matahari terhalang daun dan hijaunya gerumbul hutan berbukit membuat langkah kaki Gajah Mada tidak terasa telah memasuki sebuah kademangan yang cukup ramai di siang itu. Kisanak telah berada di kademangan Montong, berkata seorang prajurit pengawal kademangan kepada Gajah Mada yang kebetulan berjalan seiring di jalan padukuhan. Dua orang prajurit kademangan kuliah tergesa-gesa mendahului ku, apakah hari akan ada sebuah upacara besar di rumah Kidemang? Terlihat prajurit kademangan itu tersenyum mendengar pertanyaan Gajah Mada. Minggu depan memang akan ada upacara sedekah bumi, menyambut panen raya di kademangan ini. Namun hari ini kami para prajurit kademangan akan berlatih di lapangan terbuka depan rumah Kidemang. Ada seorang guru pelatih yang sengaja didatangkan dari Kadipatentuban, berkata prajurit muda itu. Ketika mereka telah sampai di depan rumah Kidemang Montong, prajurit muda itu telah bergabung dengan kawan-kawannya di lapangan terbuka. Ada beberapa orang tua dan anak-anak kecil ikut menonton para prajurit yang hari itu akan melakukan berbagai macam latihan. Dan Gajah Mada telah bergabung di sisi kiri lapangan terbuka itu bersama beberapa orang warga yang ingin melihat latihan para prajurit kademangan itu. Rupanya latihan hari itu adalah sebuah latihan berkuda, ada sebuah orang-orangan dari jerami batang padi sebagai sebuah sasaran dan tonggak-tonggak batang bambu sebagai perintang yang diletakkan sengaja berliku-liku. Satu persatu prajurit itu naik di atas kuda yang akan dilarikannya mengelilingi satu putaran lapangan, setelah itu mereka harus melewati batang bambu yang berliku. Akhirnya mereka kembali menghentakkan perut kudanya agar berlari kencang mendekati orang-orangan. Setelah dekat seorang prajurit harus melemparkan tombaknya dengan jitu mengenai orang-orangan dari jerami padi itu. Beberapa orang terlihat tertawa manakala menyaksikan salah seorang prajurit kademangan itu terjatuh ketika melewati tonggak bambu yang berliku-liku. Namun hati para penonton merasa terpukau manakala menyaksikan seorang prajurit yang sangat tangkas mengendarai kuda melewati tonggak-tonggak bambu dan berhasil menancapkan tombak panjangnya tepat di tubuh orang-orangan yang terbuat dari jerami padi itu. Demikianlah, Gajah Mada terus menyaksikan latihan para prajurit di lapangan terbuka itu hingga sore. Namun belum usai latihan itu, Gajah Mada telah pergi menghilang untuk melanjutkan perjalanannya mengamati kademangan lainnya yang masih dalam kekuasaan wilayah Tuban. Hari ke hari Gajah Mada memasuki beberapa kademangan di wilayah Tuban itu, ternyata Gajah Mada mendapat sebuah gambaran bahwa Adipati Ranggalawe memang tengah mempersiapkan sebuah kekuatan lewat sebuah perintah khusus menurunkan para pelatih keprajuritan di hampir semua kademangan yang tersebar di wilayah Tuban itu. Hingga di sebuah pagi, Gajah Mada tidak sengaja telah mendatangi sebuah kademangan yang tengah melaksanakan sebuah upacara sedekah bumi, seperti biasa upacara sedekah bumi itu selalu dimeriahkan dengan menanggap kesenian langen tayup hingga siang. Harinya, terlihat Gajah Mada telah melebur bersama warga setempat di barisan penonton, sementara barisan tamu undangan istimewa berada di sebelah kanan panggung di bawah sebuah tajuk, nampaknya para pemuka kademangan dan tamu kehormatan dari kadipatan Tuban. Dari beberapa orang, Gajah Mada dapat mengetahui bahwa dalam upacara sedekah bumi itu dihadiri oleh Putra Adipati Tuban bernama Kuda Anjampiani bersama gurunya Ki Ajar Pelandungan. Itulah sebabnya Ki Demang telah menanggap kelompok kesenian langen tayup yang terkenal di saat itu agar tidak kehilangan muka di hadapan Putra Adipati Ranggalawe dan gurunya itu. Terlihat para warga dan semua orang-orang yang hadir di alun-alun kademangan itu dengan penuh keheningan mendengar seorang pendeta membacakan mantra-mantra suci berharap panen di kademangan itu selalu baik, melimpah dan dijauhkan dari segala malapetaka. Maka tibalah yang dinantikan oleh semua warga pada saat itu, yaitu sebuah pagelaran langen tayup dari sebuah kelompok kesenian yang sangat tersohor di kadipatan Tuban itu. Terdengar suara riuh sorak dan sorai para penonton manakala seorang pramugari atau landang membuka pagelaran kesenian langen tayup. Bertambah riuh suasana manakala rombongan warang gono turun berlenggak-lengguk gemulai menarikan sebuah tarian gambyong, sebuah tarian. Mewakili kata sambutan selamat datang para tetamu dan para penonton. Gending anyer, gending anyer, berteriak beberapa penonton meminta para warang gono melantunkan sebuah gending terbaru mereka. Sabar, sabar, berkata seorang landang sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi berusaha meredam teriakan para penonton. Untuk para warga kademangan ini, kami akan membawakan sebuah gending anyer yang berjudul Ksatria Seruling Sakti, berkata seorang landang di hadapan para hadirin. Mendengar gending Ksatria Seruling Sakti akan ditembangkan, terdengar suara para penonton menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Maka para warang gono melantunkan suaranya membawakan gending terbaru mereka yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang baru-baru ini telah menggemparkan hampir semua orang di seluruh wilayah Tuban saat itu, yaitu tentang para pemburu mustika batu Tuban di air terjun ngulirip, di mana telah muncul seorang Ksatria berseruling sakti mengalahkan semua para pemburu mustika. Para seniman langan tayuk telah semakin mengharumkan nama Ksatria Seruling Sakti itu dengan menggubahnya menjadi gending anyer ciptaan mereka yang selalu dilantunkan di setiap pagelaran mereka. Gajah Mada yang telah melebur di antara para penonton terlihat tersenyum sendiri mana kala seorang warang gono melantunkan gending Ksatria Seruling Sakti. Dua bidadari cantik turun dari langit, mandi di air terjun ngulirip. Tiga raksasa datang memaksa membawa pergi seng bidadari. Datanglah Ksatria Seruling Sakti mengalahkan tiga raksasa. Sayang Seribu Sayang, Ksatria Seruling Sakti Tunawicara. Sayang Seribu Sayang, Ksatria Seruling Sakti tidak bisa mengatakan cintanya. Sayang Seribu Sayang, Dua bidadari kembali ke langit, Sayang Seribu Sayang. Terlihat para hadirin seperti tersihir ikut mengibing bersama sebagaimana para pengibing di depan panggung dengan sampur di leher. Namun suasana yang sangat meriah itu tiba-tiba terhenti, suara gamelan berhenti dan para pengibing dan warang gono terlihat mundur beberapa langkah dengan wajah cemas dan dipenuhi rasa takut. Ada apa gerangan? Ternyata di depan panggung telah berdiri seorang pemuda dengan mengangkat tinggi-tinggi kerisnya dengan suara lantang meminta gending Ksatria Seruling Sakti itu dihentikan. Mulai hari ini aku tidak ingin gending Ksatria Seruling Sakti ku dengar di telingaku, juga ditembangkan di seluruh tanah tuban ini. Barang siapa melanggar aturanku, akan mendapat hukuman dariku, berkata pemuda itu yang diketahui bernama Kuda Anjampiani, Putra Adipati Ranggalawi. Suasana seketika menjadi begitu sepi, begitu lengang dan begitu mencekam, tidak seorang pun berani. Membantah perkataan Kuda Anjampiani yang diketahui mempunyai kesaktian tinggi itu, apalagi bersamanya saat itu adalah gurunya sendiri ki ajar pelandungan. Untung saja landang yang diturunkan saat itu adalah seorang landang yang mumpuni, dapat mengendalikan suasana panggung. Terima kasih kami sampaikan kepada Putra Adipati yang perkasa, Adimas Kuda Anjampiani yang telah tampil di depan panggung, untuk penghormatan dan kesetiaan kami kepada junjungan yang mulia Adipati Ranggalawi. Kami akan menembangkan sebuah gending idaman yang lebih indah, dipersilahkan kepada hadirin menikmati gending kami. Gambir sawit, berkata seorang landang mencoba meredam suasana mencekam itu. Suasana pun kembali seperti sedia kalah, namun tetap saja ada sebuah kekecewaan di hati para warga yang hadir di saat itu, meski mereka tidak berani mengungkapkannya. Mengapa seorang pemuda seperti Kuda Anjampiani itu begitu membenci gending ksatria seruling sakti? Semula bermula tentang sebuah kabar cerita tentang seorang ksatria yang telah dapat mengalahkan hampir semua orang sakti di air terjun ngelirip beberapa pekan yang lalu. Ksatria seruling sakti tanpa nama itu telah menjadi pembicaraan hampir semua orang di wilayah Tuban itu dan telah diagungkan oleh orang-orang sebagai seorang yang sakti berilmu tinggi Adijaya Mandraguna. Berita itulah yang telah membuat Pelinga Kuda Anjampiani seperti terbakar. Selama ini semua orang Tuban telah mengagungkan keluarga Adipati. Ranggalawe sebagai orang-orang berilmu mempunyai kesaktian tinggi, tiada lawan tanding. Keharuman nama ksatria seruling sakti dapat memudarkan nama keluarga Adipati Ranggalawe, di mana saat itu tengah menyusun sebuah kekuatan tandingan menghadapi para penguasa Majapahit. Dan kehadiran putra Adipati Ranggalawe bersama gurunya dekademangan itu adalah untuk mengangkat kembali nama kehormatan dan kebesaran keluarga Adipati Ranggalawe di hati orang-orang Tuban. Gending pamungkas terdengar mendayu-dayu dibawakan oleh para waranggono, sebagai pertanda bahwa pagelaran langen tayu akan segera berakhir. Satu dua orang sudah mulai beranjak dari tempatnya. Terlihat pula Gajah Mada telah menyelinap di antara kerumunan para penonton yang masih enggan meninggalkan pagelaran langen tayu itu. Suara gamelan gending langen tayu sudah terdengar sayuh-sayuh manakala Gajah Mada sudah keluar menjauhi kademangan itu. Saatnya untuk mengamati kadipat tentuban lebih dekat lagi, berkata Gajah Mada dalam hati membayangkan suasana di kadipat tentuban pasti tidak berbeda jauh dengan suasana di beberapa kademangan yang telah diamati, tengah menyusun kekuatan para prajurit dalam latihan-latihan yang keras. Matahari terlihat sudah condong lebih ke barat ketika Gajah Mada telah memasuki kadipat tentuban yang berdekatan dengan pesisir pantainya. Ternyata dugaan dan bayangan Gajah Mada tentang suasana di kadipat tentuban sangat jauh dari yang diperkirakan, tidak ditemuinya seorang pun prajurit yang tengah berlatih sebagaimana yang ditemuinya di beberapa kademangan. Mungkin aku datang di saat matahari sudah condong ke barat, berkata Gajah Mada dalam hati. Terlihat Gajah Mada mencoba menyusuri jalan kadipat tentuban yang telah mulai seperti itu, melewati istana kadipat tentuban yang nampak megah dan kokoh di antara bangunan sekitarnya. Tidak seorang pun yang memperhatikan langkah pemuda itu, mungkin pakaian yang dikenakan seperti pakaian para pengembara umumnya. Hingga akhirnya langkah Gajah Mada telah membawanya ke bandar pelabuhan tuban yang ternyata masih sangat ramai. Terlihat beberapa perau dagang tengah merapat di dermaga, beberapa buruh panggul tengah membawa barang mengisi sebuah pedati. Nanti malam aku akan menilik keadaan barak prajurit, berkata Gajah Mada dalam hati sambil melangkahkan kakinya ke sebuah kedai yang masih buka di ujung bandar pelabuhan tuban. Ketika memasuki kedai itu, sudah ada beberapa orang pengunjung di kedai itu. Seorang pemilik kedai datang menghampirinya, menanyakan pesanan makanan kepada Gajah Mada. Terlihat pemilik kedai itu kembali ke dalam untuk menyiapkan makanan dan minuman pemuda itu. Di dalam kedai, Gajah Mada mencoba mencuri dengar pembicaraan beberapa pengunjung kedai itu, namun tidak didapat apapun dari mereka selain cerita tentang kecantikan para warang gono sebuah kelompok langen tayup yang dua hari ini akan manggung di sebuah acara perayaan perkawinan seorang juragan. Besar di Kadipaten Tuban. Akhirnya Gajah Mada telah memutuskan untuk menunggu malam di bandar pelabuhan tuban itu. Dan senja perlahan mulai redup menyelimuti pantai laut tuban. Terlihat Gajah Mada tengah menyusuri pantai laut tuban, menatap cahaya kuning emas memancar di ujung batas lengkung laut yang menghitam. Endah, teduh dan damai suasana di pantai tuban dalam tatapan matu Gajah Mada di penghujung akhir senja itu. Semilir angin laut yang dingin mengurai rambut pemuda itu yang tengah menatap beberapa nelayan yang tengah mengayuh perahu sampan mereka menuju tengah laut. Peperangan dan perebutan kekuasaan silih berganti, tidak akan merubah apapun kehidupan mereka. Yang mereka ketahui adalah musim badai dan musim melaut, mengais kehidupan malam di tengah laut berharap ikan masuk memenuhi jala-jala mereka sebagai kabar gembira. Buah tangan mana kala kembali ke rumah menemui istri dan anak-anak mereka yang menunggu dan berdoa sepanjang malam untuk pahlawan hati mereka. Berkata Gajah Mada dalam hati sambil memandang sebuah perahu nelayan yang semakin menjauh bergoyang di atas sombak laut malam. Perlahan cahaya kuning di ufuk barat bumi telah mulai menghilang, wajah lautan telah menjadi hitam kelam di bawah langit malam. Titik-titik cahaya lentera milik para nelayan terlihat seperti bintang berkelip di tengah laut bersama riak deru ombak berkali-kali. Datang dan pergi membentur bibir dermaga kayu yang kusa mulai rapuh. Lama Gajah Mada duduk di bawah sebuah pohon kelapa yang tumbuh di pinggir pantai Tuban itu, jauh dari keramaian bandar pelabuhan Tuban yang terlihat semakin sepi mana kala malam sudah menjadi semakin larut. Terlihat Gajah Mada telah bangkit dari duduknya, perlahan anak muda itu melangkah menuju ke arah jalan Kadipaten Tuban yang tidak begitu jauh itu. Jalan Kadipaten Tuban di malam itu sudah terlihat begitu sepi, beberapa oncor menerangi beberapa muka regol bangunan di sepanjang jalan utama Kadipaten Tuban. Bangunan Barak Prajurit Tuban, berkata Gajah Mada ketika melewati sebuah bangunan yang sangat besar di mana pintu gerbangnya telah tertutup rapat. Gajah Mada masih tetap melangkah melewati regol pintu gerbang bangunan Barak Prajurit itu yang diterangi sebuah oncor besar minyak jarak. Namun ketika dirinya berada di ujung pagar bangunan itu, terlihat pemuda yang mempunyai kesaktian ilmu sangat tinggi itu telah melenting melompati sisi pagar dan merapat tenggelam di kegelapan bayangan malam. Pemuda itu hanya melihat ada tiga orang prajurit di dalam gardu penjagaan. Setelah merasa yakin bahwa kehadirannya tidak diketahui oleh siapapun, terlihat pemuda itu telah melesat dan merapat di dinding bangunan utama Barak Prajurit Tuban. Bayangan malam telah melindungi Gajah Mada yang tengah merapat di dinding bangunan utama. Hanya dengan sedikit tayunan kaki, tubuh Gajah Mada sudah seperti anak panah meluncur ke atas wubungan atap bangunan utama itu. Terlihat anak muda itu kembali merapatkan tubuhnya sejajar dengan atap wubungan dan melebur menjadi satu dengan bayangan malam. Setelah memastikan keadaan aman, kembali anak muda itu telah bergerak cepat dan ringan berpindah ke atas wubungan bangunan lain. Sepi, berkata Gajah Mada dalam hati mana kala telah membuka sedikit atap dan melihat ruang bawah dalam Barak Prajurit. Terlihat Gajah Mada telah melesat berpindah dari satu wubungan bangunan ke bangunan lainnya, ternyata Gajah Mada tidak seorang pun Prajurit di dalam Barak-Barak mereka. Malam sudah semakin larut, tanpa sinar bulan menjadikan malam itu begitu pekat dan gelap. Terlihat Gajah Mada sudah berada kembali merapat di dinding utama bangunan Barak Prajurit. Setelah memastikan bahwa ketiga orang Prajurit yang berada di gardu penjagaan tidak melihatnya, maka terlihat anak muda yang telah memiliki ilmu meringankan tubuh dengan sangat sempurna itu telah seperti terbang melesat cepat mendekati dinding pagar dan melenting melompati pagar dinding itu. Tidak seorang pun berada di jalan dan melihat anak muda itu melompat keluar dinding bangunan Barak Prajurit itu. Jalan Kadipaten Tuban malam itu begitu sepi, Gajah Mada terlihat telah melangkah kembali ke arah pesisir pantai. Kemana para Prajurit Tuban saat ini, berkata dalam hati Gajah Mada ketika tengah duduk bersandar di sebuah batang pohon kelapa yang menghalangi terpaan angin malam di tepian pantai Tuban. Tidak terasa semilir angin di tepian pantai Tuban telah membuatnya teridur. Namun sebagaimana jiwa seorang ksatria pengembara, panca indiranya masih tetap terjaga, masih mendengar suara deru ombak tiada henti, masih mendengar suara pelepah kelapa yang kering jatuh ke tanah, juga mendengar suara langkah kaki menginjak pasir pantai yang lembut tengah mendekatinya. Perlahan Matu Gajah Mada terbuka, dibiarkannya dua orang lelaki yang terlihat tengah mendekatinya. Berdirilah anak muda, kami ingin membawa kamu ke istana Kadipaten, berkata salah seorang di antara mereka setelah berada di dekat Gajah Mada yang masih bersandar di batang pohon kelapa. Terlihat Matu Gajah Mada memandang ke arah kedua orang lelaki itu, daya ingatnya yang sangat kuat seperti pernah melihat kedua lelaki itu, seorang masih muda sebaya dengannya, sementara lelaki lainnya sudah cukup umur.